Siti atas arahannya kepada kita semua dan demikianlah kita tadi sudah menyimak ya Mas Abi arahan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PT Indonesia Power. Baik Bapak dan Ibu sekalian arah sudah ditetapkan, tujuan telah dimantapkan. Yang paling terpenting saat ini adalah kita bersama-sama bersinergi untuk dapat mencapai arah dan tujuan tersebut. Betul sekali Mas Abi dan sepertinya sudah kami sampaikan di awal acara tadi akan ada sharing session dengan menghadirkan narasumber eksternal yang pastinya sudah sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dan untuk pada hari ini siap untuk membagi ilmunya untuk seluruh insan Indonesia Power. Dan pada hari ini akan ada dua sharing session dan ada satu sharing session di esok hari. Baik berikut sharing session pertama dengan tema pengembangan platform bisnis digital dan bisnis ekosistem dan peluang aplikasinya di sektor energi. Yang akan disampaikan oleh Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia dan juga merupakan Co-Founder dan Presiden Bukalapan. Ya beliau adalah Bapak Muhammad Fajrin Rashid yang akan berbagi pada sesi pertama ini. Dan tentunya kita akan dipandu oleh moderator pada sesi ini adalah Mas Mario Aditya. Millennial kelahiran tahun 1988 ini merupakan analis big data pada Group of Research Innovation and Knowledge Management Head Office. Mas Maria juga sudah pernah melalang buana hingga ke timur Indonesia. Kontribusinya di PLTU Hot Camp menunjukkan bahwa beliau adalah salah satu millennial dengan loyalitas tinggi pada perusahaan. Untuk itu langsung saja kepada Mas Mario Aditya kami persilakan. Mas Mario sebelum dilanjutkan kita juga informasikan bahwa layangan ini juga disiarkan live di Youtube channel. Jadi bisa disaksikan oleh seluruh insan Indonesia. Baik langsung saja Mas Mario Aditya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Abi dan Mbak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua dimanapun kita berada. Tadi luar biasa perkenalan ya. Perkenalkan nama saya sekali lagi Mario Aditya sebagai analis of big data dari bidang Research Innovation and Knowledge Management. Yang hari ini akan menjadi moderator di sesi sharing yang pertama ini. Dengan tema, pengembangan platform bisnis digital dan bisnis ekosistem dan peluang aplikasinya di sektor energi. Dan telah hadir bersama kita seorang yang sangat milenial, orang yang sangat luar biasa yakni Bapak Fajrin Rasid. Yang saat ini menjabat sebagai Direktur Digital Business PT. Telkom Indonesia. Selamat pagi Pak Fajrin. Bagaimana kabar Pak? Sehat Pak? Pagi, sehat, sehat Mas Mario. Siap, terima kasih Pak Fajrin. Nah, saya yakin Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ada di sini nih, udah nggak sabar gitu ya mendengar sharing session dari Pak Fajrin ini. Tapi memang sekali lagi ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kita kenalan dulu. Nah, maka izinkan saya untuk membacakan sekilas CV beliau. Dan jujur ketika kemarin ditunjuk menjadi moderator untuk sharing session yang pertama ini, saya sempat ya riset sekecil-kecilan lah. Nah, ini terkait siapa sih ini narasumber kita ini. Dan saya follow Instagram-nya, saya googling tulisan-tulisannya, saya kepoin link-innya, kemudian tonton nih video-video di YouTube. Dan semakin saya menggali gitu ya, informasi tentang beliau ini, saya semakin ngefans gitu ya dengan beliau. Dan berikut adalah sekilas info tentang beliau gitu ya. Nah, Pak Fajrin ini punya hobi lari dan membaca buku. Nah, kemudian sempat berkarir di Boston Consulting Group di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Kemudian menjadi CEO di Suite Media, ini adalah perusahaan digital agency. Dan tentu saja yang kita ketahui bersama juga beliau adalah co-founder dan presiden dari Bukalapak. Dan Bukalapak ini juga kita tahu ya salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juni kemarin, beliau ditunjuk menjadi Direktur Digital Bisnis di PT Telkom Indonesia. Dan sedikit intermezzo nih, jadi saya yakin nih beberapa bapak, ibu, dan rekan-rekan semua nih, utamanya mungkin kaum milenial gitu yang ada di sini, dan utamanya kaum ibu-ibu nih. Pernah nonton drakor startup yang sempat booming nih ya beberapa waktu yang lalu. Nah, salah satu karakternya itu ada 6 dosan. Nah, kalau mau cari 6 dosan di dunia nyata, bisa dibilang nih beliaulah orangnya. Nah, mau tahu kenapa? Nah, ini explanation-nya nih. Jadi, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Teknik Informatika ITB dengan GPA yang sangat related dengan era sekarang ini. Karena GPA-nya ini 4.0, Pak. Jadi, nggak kurang dan nggak bisa lebih dari 4.0 gitu ya. Nah, kemudian sempat mengikuti Student Exchange Program di Dijian University, dan juga sempat mengikuti pendidikan di Harvard Business School pada tahun 2018, dan Stanford University Graduate School of Business pada tahun 2019. Kemudian beliau dianugerahi beberapa awards, diantaranya adalah Indonesia Best CFO pada tahun 2016, Best Companies to Work for in Asia, Best E-Commerce Award, dan penghargaan Satya Lancana Wira Karya pada tahun 2019. Nah, demikian adalah sekilas CV dari Bapak Fajrin Rashid. Setelah ini sharing session akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 25 menit, dan di akhir sharing ini akan ada Q&A session dalam waktu 15 menit. Dan bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang akan mengajukan pertanyaan, dapat mengetikan di kolom meeting chat yang ada di meeting teams ini, dan pertanyaan terpilih akan kami bacakan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Pak Fajrin, kalau dulu kan kalau meeting offline itu waktu dan tempat gitu Pak ya, nah sekarang waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Pak Fajrin. Baik, terima kasih Mas Mario. yang saya hormati jajaran Komisaris Direksi Senior Readers dari rekan-rekan Indonesia Power semua. Saya mungkin akan sedikit saja sharing begitu ya, untuk materi ini, dan sebenarnya mungkin nanti akan lebih efektif kalau misalkan tanya-jawab. Mungkin di sini ada tim saya yang bisa bantu share screen. Sambil menunggu juga, perkenalkan lagi, misalkan tadi sudah dikenalkan ya, sama saya Fajrin, saya Direktur Digital Business di Telkom Indonesia. Baru sekitar 7 bulan lalu, dari bulan Juni, tahun lalu persisnya begitu ya. Sebelumnya saya di startup industry, begitu saya bersama 2 rekan saya, mendirikan salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Bukalapak.com dari tahun 2010. 10 tahun lebih berkarir di, atau membangun bisnis di bidang startup digital begitu. Baru kemarin kemudian diminta untuk bergabung di Telkom Indonesia, untuk salah satunya membesarkan industri atau bisnis digital di Telkom. Nah di sini sebenarnya meskipun kita atau saya diminta untuk berbicara soal transformasi digital di bidang energi dan utilities begitu ya, saya mungkin akan sedikit saja sebenarnya membahas hal ini, karena mestinya kalau bicara soal industri, energi, tentu Bapak Yus sekalian yang lebih tahu lah dibandingkan dengan saya begitu ya. Jadi saya mungkin akan lebih banyak sharing begitu ya, dan juga nanti kita lebih banyak diskusi. Next. Pertama kalau saya boleh share dari kondisi umum, sekarang ini kita sedang ada di revolusi industri 4.0 begitu ya, dan ada yang bilang bahwa kita ke depan akan juga sebentar lagi memasuki revolusi industri 5.0. Yang mau saya highlight adalah, kalau misalkan diperhatikan jarak antara revolusi industri 1, 2, 2, 3 itu, dan seterusnya, itu semakin cepat begitu ya. Bahkan kalau ada yang sebelumnya lagi dari sebelum revolusi industri gitu ya, kita bicara soal jamannya kehidupan agraris, menuju revolusi industri 1 itu butuh waktu mungkin sekian ribu tahun. Artinya apa? Artinya perubahan itu terjadi semakin cepat. Nah ini yang kemudian perlu kita antisipasi bersama. Bahwa kalau kita bicara soal tren ke depan, mau bagaimanapun itu, yang penting atau yang perlu kita perhatikan adalah perubahan itu terjadi begitu cepat. Jadi bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi perubahan itu, itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita antisipasi bersama. Next slide. Nah kalau kita melihat perubahan ini begitu ya, persisnya apa sih perubahan yang terjadi begitu ya? Secara umum ada tiga perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah disruptive technology atau teknologi yang bermunculan terus berubah begitu. Kalau saya melihat dalam waktu delapan tahunan saja begitu ya, saya menyaksikan sendiri perubahan teknologi yang awalnya berbasis website begitu ya, atau desktop site. Tahun 2010 ketika saya membangun Bukalapak itu, semua orang menggunakan atau mengakses e-commerce melalui desktop web begitu. Tidak ada yang mengakses via mobile, sangat sedikit sekali begitu ya, karena pada saat itu smartphone juga belum ada gitu. Kebanyakan masih menggunakan featured phone atau Blackberry. Tetapi dalam delapan tahun, saya melihat sendiri switching, yang tadinya orang banyak mengakses e-commerce melalui desktop web. Sekarang kebalikannya, semua orang mengakses internet, mengakses e-commerce melalui mobile. 90% lebih transaksi online terjadi melalui mobile. Sehingga hanya dalam delapan, sembilan tahun saja terjadi perubahan teknologi. Jadi sembilan tahun ke depan bisa jadi ada perubahan teknologi lagi, yang harus kita antisipasi. Yang kedua adalah changing customer expectation gitu ya. Ketika kita bicara soal customer, itu sekarang ada yang menyebut istilahnya generasi instan begitu ya. Kalau zaman dulu, barangkali bapak ibu yang senior begitu ya, masih mengalami era di mana kalau ada komplain terkait dengan produk, kemudian mengirimkan surat pembaca, right? Yang itu mungkin baru dibalas berapa hari kemudian. Kalau kita melihat zaman sekarang, orang mau komplain apa-apa bisa via Twitter atau Instagram. Dan di-expect untuk, tolong dong langsung dijawab dalam waktu segera gitu kan. Apa namanya, kalau bisa di bawah 15 menit gitu kan. Saya harus tahu jawabannya. Kalau ada yang komplain soal internet di tempat saya lemot gitu kan. Tentu saya berharap bahwa saya harus dapat info penjelasan dalam waktu segera gitu kan. Seperti itu. Yang ketiga adalah evolving markets. Jadi perubahan ini pun tidak hanya mempengaruhi existing business kita gitu ya. Dalam arti, oh oke sekarang berarti kita harus bikin customer service ya online dong gitu kan. Nggak hanya itu. Tetapi ini creating entirely new marketplace, new ecosystem begitu kan. Sehingga kita tidak boleh lengah bahwa kita nggak hanya bicara soal bagaimana serve customer kita dengan digital gitu ya. Tetapi kita mesti melihat jangan-jangan ke depan ini bisnis kita nggak relevan lagi gitu kan. Jangan-jangan ke depan bisnis kita ini terdisrupsi sehingga yang terjadi bukan hanya soal changing behavior dalam hal menggunakan bisnis kita. Jangan-jangan ada orang, ada perusahaan-perusahaan yang menggantikan bisnis kita. Ini sudah sering terjadi dalam beberapa puluh tahun terakhir begitu ya. Ketika orang dulu begitu ya. Mungkin teman-teman juga melihat faktanya, saya contohkannya mungkin beberapa industri gitu ya. Zaman dulu kita kalau ingin mendengarkan musik kita beli kaset atau CD gitu ya, CD audio begitu kan. Sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Kalau kita pengen dengerin musik ya kita download aplikasi mau itu Langit Musik, Spotify, Jokes atau apa begitu kan. Atau iTunes lah begitu. Sehingga toko kaset, toko CD itu sudah tidak lagi relevan. Mungkin yang ada sekarang tinggal hanya barang-barang koleksi begitu ya. Begitu juga untuk apa namanya persewaan DVD film begitu. Karena apa? Orang sudah menggunakan streaming film untuk menonton film begitu. Nah itu adalah contoh-contoh di mana perubahan teknologi itu menyebabkan involving markets. Tidak hanya soal customer behavior saja. Next. Nah dalam kaitannya dengan energi, saya mengidentify ada empat komponen ini. Jadi yang pertama tadi gitu ya, new revenue stream. Ini yang terkait dengan marketplace tadi gitu kan. Kita harus melihat bahwa ada potensi di luar existing business kita. Jadi kita juga mesti melihat, mesti cerdas untuk mengidentify. Dengan digital, dengan transformasi ini kita bisa bergerak ke arah industri lain nggak yang kira-kira tidak atau cukup terkait dengan bisnis kita gitu kan. Karena kalau jauh sekali mungkin kita punya atau tidak punya capability itu gitu kan. Susah misalkan tiba-tiba teman-teman Indonesia Power pengen tiba-tiba bergerak ke industri makanan kan. Susah jauh gitu kan. Tapi ada nggak industri yang berdekatan begitu ya dengan industri kita yang bisa kita garap opportunity-nya gitu kan. Baik itu di sisi revenue stream gitu ya maupun dari sisi B2B. Oke mungkin kalau misalkan susah kita untuk sendiri gitu ya. Kita coba deh adapt teknologi gitu ya untuk melihat bagaimana customer ini ke depan memiliki karakteristik. Sehingga customer engagement, bagaimana kita berinteraksi dengan customer itu sesuatu yang perlu juga kita mantau. Dan salah satu dampak lain dari digitalisasi atau transformasi digital adalah kita juga bisa loh menggunakan teknologi untuk manage cost gitu ya. Tadi Mas Mario bilang katanya dari big data gitu ya salah satu yang implementasi big data itu adalah melihat pattern customer behavior dan lain sebagainya untuk meningkatkan efisiensi dalam hal capex, dalam hal apa namanya cost improvement dan lain-lain. Next. Nah jadi dua hal yang akan sangat terkait dari digitalisasi tadi begitu ya yang itu tentu saja perlu diperhatikan dengan baik oleh kita semua termasuk rekan-rekan Indonesia Power adalah soal big data dan IoT. Next. Kita mulai dengan big data. Big data itu apa sih sebenarnya gitu kan? Apa yang membedakan data dengan big data gitu kan? Yang pertama memang soal volumenya. Clear bahwa kalau kita bicara soal big data itu kita bicara soal data yang jumlahnya besar. Di sebelah kanan ada grafik yang menggambarkan pertumbuhan soal data ini begitu ya. Tetapi tidak hanya soal volume tapi juga soal varietinya. Jadi jenis-jenis datanya. Kalau kita bicara soal data customer behavior misalnya kita mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dari social media iya, dari soal pattern apa namanya purchasing behavior iya yang itu kemudian kita combine sehingga menghasilkan analisis yang lebih dalam terkait dengan customer profile dan customer behavior kita. Dan yang ketiga adalah soal velocity-nya. Kecepatan data ini berubah gitu kan? Bagaimana pattern misalnya oh customer sekarang kok berubah ya gitu kan? Patternnya kalau dalam kasus telekom misalnya bagaimana mereka menggunakan datanya gitu kan? Oh mereka ternyata customer ini selama UEFA itu lebih sering menggunakan layanan-layanan tertentu. Dan mengurangi, mengurangi apa namanya, mengakses situs-situs yang terkait dengan travel misalnya. Karena memang sekarang kondisinya masih pandemi begitu. Nah ini adalah tiga karakteristik dari big data. Next. Kemudian kalau kita bicara soal analytics atau bagaimana kita melakukan analisis terhadap data itu. Ada empat level. Semakin ke atas semakin baik begitu ya. Yang pertama adalah descriptive. Kita mesti seenggaknya capture lah data itu gitu kan. Apa sih yang terjadi di bisnis kita gitu kan. Saya pikir, saya yakin teman-teman Indonesia Power sudah melakukan ini gitu kan. Bahwa oh kita sales-nya berapa, customer kita siapa saja dan seterusnya begitu kan. Tetapi itu baru level satu. Level berikutnya adalah diagnostic. Kalau misalkan ada trend begitu ya. Misalkan oh sales bulan ini turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya gitu kan. Kenapa kita harus bisa melakukan atau ya melakukan analisis untuk mengetahui penyebab dari hal itu gitu kan. Oh ternyata kalau misalkan turun, kita coba breakdown berdasarkan dimensi-dimensinya misalnya gitu ya. Sehingga kita bisa tahu dimana turunnya gitu kan. Atau root cost-nya yang menyebabkan hal itu turun itu apa. Begitu. Nah level berikutnya lagi yang lebih advance lagi adalah soal predictive. Jadi kalau kita sudah punya historical behavior gitu ya. Kita sudah bisa apa namanya, kita kemudian membangun capability untuk membuat permodelan. Kedepannya akan seperti apa begitu kan. Melalui machine learning, melalui artificial intelligence, neural network dan lain sebagainya. Kita bisa memprediksi. Oke kira-kira kedepan akan seperti ini. Right. Dan yang paling advance adalah soal preskriptif. Gak hanya soal memodelkan atau membuat prediksi, tapi kemudian membuat rekomendasi. Ujungnya adalah oke, kalau misalkan kedepan seperti itu, then yang harus dilakukan oleh perusahaan atau rekomendasi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah ABCD. Jadi ini adalah contoh-contoh begitu. Dalam tataran yang berbeda gitu ya, atau dalam industri yang berbeda, preskriptif atau rekomendasi ini kita cukup sering melihat dalam customer facing business. Contohnya mungkin yang paling sering kita temui adalah e-commerce begitu. Bapak-Ibu kalau belanja di e-commerce begitu ya. Kalau saya buka e-commerce dibandingkan dengan kalau Bapak-Ibu buka e-commerce, mungkin barang-barang yang direkomendasikannya berbeda gitu ya. Kalau saya suka beli makanan misalnya gitu ya, mungkin barang-barang rekomendasi yang akan saya lihat itu kebanyakan makanan gitu kan. Kalau Bapak-Ibu suka belanja kosmetik misalnya gitu, tentu mungkin akan menghasilkan rekomendasi terkait dengan kosmetik atau barang terkait, misalkan fashion begitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh preskriptif dalam hal analitik data. Next. Nah, dalam kasus energi dan utilities, again saya pikir apa namanya saya singkat saja gitu ya, karena juga saya apa namanya tentunya tidak se-expert Bapak-Ibu sekalian. Tetapi yang saya setidaknya sempat lihat adalah soal grid operation, bagaimana sih kita melihat atau merancang sebuah smart grid begitu ya, untuk mengetahui di mana kira-kira energy demand yang tinggi, bagaimana kita bisa serve kebutuhan energi di grid atau daerah tersebut begitu kan. Kemudian smart metering, nah ini yang terkait dengan customer dan juga mungkin bisnis begitu ya, individu maupun bisnis, untuk kita bisa memantau seperti apa sih penggunaan listrik di konsumen kita begitu kan. Dan kemudian memantau itu ujungnya banyak gitu, kita bisa kemudian melakukan identifikasi, atau bahkan as simple as menjual, kalau saya bilang menjual data kayaknya kesannya negatif gitu ya, tapi menjual agregat data itu sesuatu yang pertama legal gitu ya, dan boleh dilakukan. Kami di Telkomsel misalnya, kami menjual insight data, dan itu boleh dilakukan. Agregat data untuk mengetahui, misalnya gitu ya, oh ternyata customer lebih suka mengakses e-commerce A dibandingkan dengan e-commerce B gitu ya. Dan kira-kira profilnya secara agregat seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Ini sudah sering dilakukan oleh perusahaan seperti Nielsen misalnya gitu, tetapi, apa namanya, belum terlalu banyak yang saya lihat bermain di bidang ini, di data yang terkait dengan internet. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang mungkin dapat dipikirkan juga oleh Bapak-Ibu sekalian, untuk kedepannya gitu ya. Dan yang terakhir, aset dan workforce management. Ini ujung-ujungnya mirip seperti yang tadi gitu ya, manage cost gitu, atau bukan hanya mengurangi cost ya, tapi bagaimana meningkatkan efisiensi gitu kan. Jadi, kalau ada aset yang mungkin utilitasnya bisa ditingkatkan lagi, ya kita nggak perlu lagi beli aset yang baru misalkan seperti itu. Memanfaatkan yang sudah ada dulu. Next. Nah, ini contoh saja gitu ya, kalau kita melihat spesifikly di salah satu perusahaan gitu ya, ada company namanya Vestas yang bergerak di bidang pemakai listrik tenaga angin, salah satunya, yang kemudian menggunakan big data untuk improve placement soal wind turbine mereka gitu. Dan ujung-ujungnya, untuk setiap decision yang dihasilkan, itu bisa juga atau harus punya juga gitu ya, apa sih output yang mau dikejar. Jadi, again, kalau kita nggak bicara soal, oke rekomendasinya kemudian perusahaan melakukan A dan that's it gitu ya. Tapi begitu sebuah aktivitas itu dilakukan gitu, kita bisa memantah bahwa memang, oh ternyata benefit yang dihasilkan dari aktivitas atau decision itu adalah, dalam hal ini, contohnya lower the cost to customer per kilowatt hour begitu kan. Kemudian juga reduce IT footprint dan cost-nya. Jadi, big data itu tidak hanya melakukan atau monitoring terhadap yang sudah lalu begitu ya, tapi memuat sebuah rekomendasi untuk ke depan, dan again, karena kita kemudian monitor juga dan kita bisa bandingkan sebelumnya sesudahnya begitu kan. Dalam beberapa kasus, kita juga menggunakan yang disebut sebagai A-B testing. Jadi, kita buat skenario A untuk sebagian customer misalnya, kemudian skenario B untuk sebagian customer, dan kita lihat, kita pantau, kita bandingkan, mana skenario yang lebih efektif untuk menurunkan cost maupun menaikkan revenue. Next. Kami di Telkom, kami memiliki platform big data ini. Jadi, ini adalah platform yang kami kembangkan memang untuk B2B. Jadi, teman-teman di Indonesia Power dapat bekerja sama dengan kami begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal big data ini, kasarnya gitu ya, ada yang namanya scale advantage gitu. Jadi, semakin banyak data yang diolah, maka akan semakin baik juga value yang dihasilkan. Sehingga, barangkali akan lebih efisien kalau misalkan kita bekerja sama di sini. Of course, nanti bisa dianalisis sendiri oleh teman-teman Indonesia Power begitu ya, untuk bagaimana kita bisa bekerja sama di bidang ini. Next. Ya, ini mungkin lebih kepenjelasan saja terkait dengan platform ini begitu ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nanti materinya silakan saja kalau misalkan ingin di download. Next. Nah, tapi yang mau saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan IoT begitu ya. Internet of Things. Atau bahkan beberapa pihak menyebutnya dengan istilah Internet of Everything. Kenapa? Karena ke depan itu device yang terkoneksi dengan Internet itu akan semakin besar. Bahkan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah populasi gitu. Di tahun 2025 diprediksi ada 30 miliar perangkat yang terhubung dengan Internet. Artinya satu orang di dunia gitu rata-rata akan terkonek dengan 4 perangkat Internet. Dan ini akan terus berkembang. Kalau sekarang mungkin kita lebih banyak bicara soal smartphone, devices, laptop begitu ya. Tapi kita mulai. Mungkin sebagian Bapak-Ibu ada yang menggunakan juga apa namanya, katakanlah headset dan lain sebagainya. Mungkin sebagian Bapak-Ibu juga ada yang mulai menggunakan perangkat seperti Google Home, Amazon Alexa, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sebagian Bapak-Ibu juga ada yang mulai menerapkan juga menggunakan perangkat-perangkat cerdas untuk di rumah begitu ya. Saya kurang tahu untuk peralatan dapur gitu ya. Tapi saya 2-3 tahun lalu pernah sebelum pandemi sempat main ke Korea gitu ya. Saya melihat di sana cukup banyak rumah gitu ya. Atau setidaknya sudah ada rumah yang menggunakan peralatan dapur seperti kulkas dan lain-lain yang terkoneksi dengan Internet gitu. Next. Sehingga ke depan ini menjadi tren yang juga barangkali dapat akan atau berpotensi masuk ke dalam rumah-rumah di Indonesia juga. Tadi saya katakan soal peralatan dapur gitu ya. Ini yang sebelah kanan bawah tuh. Health and wellness. Jadi kalau misalkan ke depan gitu ya, kulkas misalnya, telurnya mau habis gitu kan, ya itu bisa langsung ngasih tahu kita gitu kan. Bahkan kalau kita mau set otomatis gitu ya, kalau telurnya mau habis ya mereka langsung beli sendiri gitu kan otomatis. Sehingga kita cukup terima aja tiba-tiba mungkin kalau telurnya mau habis, nanti sore atau besok pagi tiba-tiba ada orang yang nganterin telurnya ke rumah gitu kan. Dan langsung terkoneksi dengan account kita, kita beli secara otomatis. Contoh lainnya tentu saja terkait dengan peralatan-peralatan di rumah tangga gitu ya, yang bisa mengeset soal lampu, soal suhu kamar dan lain sebagainya. Itu semua bisa terhubung dengan IoT. In fact, saya pikir di Indonesia sudah mulai cukup banyak gitu ya. Kami di Telkom pun terus terang karena kami juga memiliki layanan internet rumah begitu ya, Indihome. Salah satu memang yang kita akan pikirkan ke depannya adalah soal smart home ini begitu. Jadi kalau misalkan kita bisa bekerja sama juga begitu ya, dengan IP maupun PLN Group secara keseluruhan, saya pikir ini sesuatu yang sangat baik juga. Next. Ini contoh lainnya begitu ya, excellent bagaimana menggunakan big data. Kalau big data itu kan soal platform digital yang melakukan analisisnya begitu kan, sebagai platform di depannya itu adalah IoT devices begitu kan. Jadi bagaimana kemudian perangkat-perangkat yang ada begitu ya, dihubungkan dengan sensor, devices, untuk kemudian di-connect dengan big data di belakangnya. Dan lagi-lagi, big data and IoT implementation ini harus punya result yang jelas juga. Dalam hal ini di sini disebut apa namanya, prediction accuracy mereka growing hingga 2 milion US dollar per year. Next. Smart grid tadi saya sudah sampaikan juga di awal bagaimana kita dapat mendesain kota gitu ya, sehingga antara energy demand dengan supply itu dapat lebih efisien. Salah satu yang kami sedang analisis juga di tempat kami di telkom adalah bagaimana kemudian hal ini dikoneksikan memang dengan layanan internet begitu ya, sehingga ke depan ini menjadi salah satu prototipe untuk kota cerdas begitu. Sekarang sedang kita analisis di beberapa kota di Indonesia untuk penerapan hal ini. Next. Di kami di telkom mengembangkan platform IoT yang kami sebut sebagai Antares begitu ya, di mana di bawahnya dalam device, dalam tetaran connectivity itu kami mencoba untuk menerapkan untuk berbagai tipe connectivity begitu ya. Contohnya untuk yang membutuhkan koneksi yang tinggi, yang real time begitu ada NB IoT misalnya. Tapi yang tidak terlalu real time, contohnya untuk monitoring yang tidak terlalu membutuhkan real time seperti di peternakan atau pertanian begitu kita menggunakan Lora sebagai basis device-nya. Next. Tadi smart matter saya sudah menyampaikan, next saja. Saya ingin bahas mungkin yang ketiga terkait dengan ini. Bahwa transformasi digital itu tidak bisa dihindari. Ini sesuatu yang sekarang juga saya lihat dengan kondisi pandemi ini diakselerasi begitu kan. Jadi kita berharap semoga pandemi semoga cepat berlalu begitu ya, kita sama-sama berdoa. Namun salah satu trade off atau salah satu yang ternyata meningkat selama pandemi adalah akselerasi digital. Kami di The Home sangat melihat sekali begitu ya sebelum dan sesudah work from home bagaimana intensitas penggunaan internet itu sangat melonjak dengan pesat. Sehingga it is a must for everyone, tidak hanya sesuatu yang baik untuk dilakukan tapi sesuatu yang harus dilakukan. Next. Nah kalau ditanya bagaimana agar transformasi digital bisa sukses, mungkin kita bicara soal teknologi ya. Tadi saya banyak bicara soal big data, IoT dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu teknologi itu hanya satu elemen saja. Ada dua elemen lain yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah soal people atau orang. Kenapa ini penting? Karena percuma teknologi kalau kita tidak bisa mengimplementasikannya gitu kan. Percuma kita bring technology kalau kita tidak melakukan training sehingga orang-orangnya dapat menggunakan teknologi itu. Jadi yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana membangun capability, mindset dan juga culture untuk bisa kolaborasi dari orang-orang yang terkait. Dan yang terakhir elemen ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah proses. Jadi percuma juga kalau kita mencoba menerapkan teknologi tapi SOP-nya misalnya tidak berubah gitu kan. Contohnya kita bicara soal digital signature misalnya. Kalau secara aturan perusahaan tanda tangan harus basah ya gak akan kejadian digital signature gitu kan. SOP-nya harus memungkinkan bahwa digital signature itu dimungkinkan begitu. Kami di Telkom sudah memungkinkan itu begitu. Meskipun tidak di semua dokumen ya. Masih ada satu dua dokumen yang harus tanda tangan basah yaudah lah. Tapi seenggaknya most of the time tanda tangan digital bisa dilakukan. Kemudian juga contoh lainnya ya soal meeting ini gitu kan. Ternyata event conference pun bisa dilakukan secara online begitu kan. Apa namanya sehingga kalau misalkan SOP misalnya bahwa harus rapat offline misalnya. Ya harus diganti SOP-nya supaya mendukung teknologi atau transformasi digital itu. Next. Salah satu hal yang perlu diterapkan oleh perusahaan ketika kita bicara soal transformasi digital adalah soal agility. Tadi saya sampaikan di awal perubahan terjadi begitu cepat begitu kan. Jadi kalau dalam pengembangan sistem itu ada istilah waterfall begitu ya. Di mana kalau kita bikin sistem IT misalnya kita define dulu requirementnya. Kita kemudian kembangkan. Kita kemudian rilis. Ini biasanya bisa memakan waktu 6-12 bulan tergantung dari kompleksitas sistem IT. Tapi permasalahannya tadi saya sampaikan. Kalau perubahannya terjadi begitu cepat begitu ya. Maka kita udah bikin sistem setahun dua tahun. Kita udah rilis. Situasinya berubah gitu. Jadi buat kita barangkali yang lebih penting adalah kecepatan tadi gitu kan. Jadi instead of bikin waterfall seperti ini. Akhirnya kemudian banyak perusahaan mencoba untuk menerapkan agile implementation. Di mana pada intinya seperti waterfall. Tapi kita lakukan dalam step-step yang lebih kecil. Jadi instead of bikin sistem yang sempurna dulu gitu ya. Cobalah bikin sistem MVP-nya gitu kan. Tapi kemudian kita rilis setelah kita rilis begitu ya. Yang versi 1 misalnya. Kita kemudian tes ke pasar. Tes ke customer. Dan dari situ kita improve lagi. Sehingga by the time ini mencapai yang ketiga, yang keempat. Itu akan memperoleh atau menghasilkan sistem yang more or less sesuai dengan kebutuhan. Jadi agile implementation ini sesuatu yang sekarang boleh dibilang cukup banyak digunakan di hampir semua perusahaan. Begitu dan saya harapkan ini juga terjadi di Indonesia Power. Kalau di Telkom penerapan implementasi agile ini kami lakukan salah satunya dengan menerapkan struktur organisasi dalam bentuk tribe ya. Jadi di bawah saya itu ada struktur tribe dan squad begitu ya. Di mana pada intinya squad itu terdiri dari orang-orang dari lintas sektor. Ada designer, developer, data science, product manager, growth hack dan lain sebagainya gitu ya. Masing-masing punya spesifik skill set begitu, tetapi mereka bekerja dalam satu sistem. Jadi antara developer sama data science disana gitu ya, itu bukan silo begitu. Jadi seperti ini gitu ya yang sebelah kanan. Di mana masing-masing punya, masing-masing squad dan tribe punya satu target atau satu OKR yang menjadi target dari squad dan tribe tersebut. Begitu. Tapi di dalam masing-masing squad ada fungsi-fungsi yang berbeda sehingga tidak silo satu sama lain. Next. Dan kemudian kami di Telkom juga percaya bahwa inovasi itu bisa datang dari mana saja. Jadi tadi saya sudah bicara soal tribe dan squad begitu ya. Kami juga kemudian menelurkan inisiatif yang disebut sebagai Indigo contohnya. Untuk mengetrack atau bekerjasama dengan startup ataupun talent dari luar begitu ya. Indigo ini kalau tadi mas Mario bilang koreandrama startup, ya ini kami memang merasa bahwa ini seperti sandbox begitu kan. Ini adalah salah satu inisiatif dari Telkom untuk bisa bekerjasama dengan inovasi yang ada dari luar Telkom. Kami juga kemarin sudah meng-approve MDI, ini adalah corporate venture capital kami, untuk berinvestasi di startup-startup. Tahun lalu kami komit untuk menaruh dana, mengalokasikan dana kurang lebih 500 juta USD atau sekitar 7 triliun rupiah begitu ya. Untuk berinvestasi di startup. Nah kami juga mengajak rekan-rekan di dalam Telkom begitu ya untuk melakukan inovasi. Jadi kami punya inisiatif yang namanya Amuba yang itu merupakan intrapreneur activities gitu ya di mana di luar tribe dan squad yang kalau tribe dan squad tadi kan permanen ya. Kalau Amuba ini non-permanen dalam artinya begini, kalau ada karyawan Telkom punya ide gitu ya, mereka bisa bikin tim gitu 3 sampai 10 orang gitu kan untuk kemudian submit ide itu ke dalam Amuba ini. Kalau misalkan di-approve maka kita akan istilahnya oke silahkan kamu 10 orang coba implementasikan ide itu. Jadi seolah-olah semacam startup di dalam Telkom begitu. Kalau misalkan ide itu berhasil maka mereka akan kita fokuskan untuk mengembangkan ide itu. Dan ini kami sekarang sedang diminta juga oleh Kementerian BUMN untuk mengeksplorasi kemungkinan intrapreneur atau innovation culture program ini ke BUMN-BUMN lain. Jadi kalau misalkan teman-teman IP juga pengen yuk kita gimana bikin innovation program together itu sesuatu yang sangat mungkin juga. Nah ini mungkin dari saya sebagai pengantar diskusi silahkan kalau ada tanya jawab setelah ini saya kembalikan ke Mas Mario. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fajrin untuk sharing yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Tentu ini akan semakin menambah pengetahuan kita semua terkait dengan digital transformation dan kaitannya dengan sektor energi ya sebagai core business dari PT Indonesia Power kita yang tercinta ini. Dan sebelum kita masuk ke Q&A session saya ingin menyapa Dewan Komisaris PT Indonesia Power yang sudah bergabung bersama kita yakni Bapak Iskandar Simurangkir. Selamat pagi Pak Iskandar. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan langsung saja kita masuk ke Q&A session kurang lebih selama 10 menit ke depan. 10-15 menit. Kami sudah ada banyak sekali ini pertanyaan Pak Fajrin. Jadi kami karena terkait waktu tentu kami pilih beberapa pertanyaan. Nah pertanyaan pertama ini dari Bapak Tarwaji. Dalam portfolio desain misalnya startup itu apakah kita masih bisa mengandalkan konsep foresight? Sementara di era sekarang khususnya dampak pandemi COVID-19 dan era industrial 4.0, karakter consumer ini sulit ditebak gitu ya. Dan bagaimana dengan konsep foreshaping the future yang lebih mengandalkan create it dan predict it? Mungkin silahkan langsung dijawab Pak Fajrin. Soalnya tadi yang pertama apa? Agak-agak kurang ini? Atau ada di chat ya? Ada Pak. Jadi dalam portfolio desain. Ya, jadi memang benar. Kalau kita bicara soal apa namanya ke depan begitu ya. The best way to predict the future is to create it gitu kan. Kalau kata draker begitu. Kata draker ya. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu perubahan ke depan ini akan seperti apa begitu kan. Jadi instead of kita memprediksi bahwa oh ke depan kayaknya akan nge-training gitu kan. Ya kita mesti aktif aja, proaktif aja gitu kan. Kalau IP melihat bahwa oh ternyata kayaknya kita bisa nih bergerak di bidang ini gitu kan. Ya silahkan lakukan gitu kan. In the end customer yang akan menentukan gitu kan. Apakah inisiatif tersebut itu sesuatu yang kemudian bermanfaat atau nggak gitu kan. And that's the reason juga kenapa kami di Telkom mengembangkan innovation culture baik di internal maupun eksternal gitu ya. Karena kita nggak tahu juga mana yang akan berhasil, mana yang akan gagal gitu kan. Kita membuat framework-framework supaya kita bisa memilih-milih gitu ya. Ada business model validation, market validation, product validation dan seterusnya. Sehingga dari situ kemudian kita tahu oke mana inisiatif yang kemudian akan berhasil gitu ya. Sehingga kita kemudian kalau berhasil mungkin kita tambah budgetnya gitu kan. Kita tambah investasinya, kita tambah orangnya dan lain sebagainya. Kalau yang nggak berhasil ya kita tutup gitu. Itu sesuatu yang wajar dalam inovasi gitu ya. Yang penting kita kemudian belajar dari situ setiap bisnis atau setiap inovasi yang kemudian tidak berhasil gitu. Bagaimana kita evaluasi oke ternyata yang bikin nggak berhasil itu ABCD gitu ya. Sehingga untuk inovasi berikutnya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Siap, baik. Terima kasih Pak Fajrin. On point sekali. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Ade Hendratno. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek e-commerce atau marketplace B2B industri di Indonesia? Kemudian kenapa B2B marketplace di Indonesia ini belum semasif B2C atau C2C gitu? Kemudian apakah terkendala regulasi atau proses bisnis yang belum standar antar perusahaan? Monggo Pak Fajrin. Ya ini sesuatu yang jamak terjadi di seluruh dunia begitu. Kalau kita bicara soal e-commerce akan start dari B2C dan C2C. Kenapa? Karena yang pertama dari sisi aturan atau tren begitu. Kita mau belanja online nggak ada yang larang gitu kan. Sedangkan kalau misalkan perusahaan mau belanja online masih ngeliat dulu SOP-nya boleh nggak tuh gitu kan. Hal-hal seperti itu lah. Jadi itu yang menyebabkan tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara di dunia gitu ya. Di China terutama di India itu biasanya kalau kita ngeliat first wave of e-commerce itu akan mulai dari konsumer. Begitu. Orang akan ngeliat bahwa ternyata belanja online nyaman ya. Belanja online cepat dan lain sebagainya gitu kan. However, kalau kita ngeliat tren di China gitu ya. Dari tahun 2000 berapa ya saya lupa gitu. Awalnya memang B2B itu kecil gitu. Jadi karena tadi ternyata perusahaan apa. Wah kita ini nih nggak bisa nih SOP-nya nggak membolehkan gitu kan. Terus kalau kita orang belanja online kan cash lab. Perusahaan kan kadang-kadang TOP gitu-gitu kan. Jadi banyak-banyak faktor yang menjadi penghambat di awal begitu kan. Tetapi lambat laun perusahaan menyadari, segmen B ini menyadari bahwa look di online ini justru barangnya lebih transparan dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Sehingga kemudian di China kita melihat tren B2B itu tumbuh pesat. Bahkan saya lupa kayaknya sekarang udah lebih gede daripada B2C deh. Kayaknya ya. Mesti dicek lagi. Kenapa? Karena perusahaan kalau sekali belanja kan sekian miliar gitu ya. Kalau kita orang mungkin belanja ya berapa sih gitu kan. Seperti itu. Sehingga itu yang kemudian biasanya terjadi. B2C awalnya akan besar dibandingkan B2B. However, at some point B2B akhirnya tumbuh gitu ya. Dan akhirnya bukan nggak mungkin di masa yang akan datang lebih besar daripada B2C. Itu satu yang saya juga prediksi akan terjadi di Indonesia. And that's why kami di Telkom juga kami sekarang kalau kita bicara soal e-commerce, Telkom fokusnya di B2B. Ada pada UMKM yang kami kembangkan untuk menyasar B2B ini begitu kan. Sehingga kalau misalkan ditanya ke depan, kami mencoba untuk betting atau mencoba untuk mendorong B2B e-commerce ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fajrin untuk jawabannya. Nah ini minta kau sekali pertanyaan terakhir ini kita juga live di Youtube. Jadi saya akan bacakan satu pertanyaan dari Youtube. Ya ini pertanyaan dari Pak Siopan Hadi. terkait eksekusi bisnis digital oleh Telkom gitu Pak ya. Ini apakah sewa kelala oleh SDM internal atau ada mitra kerja atau vendor yang terlibat? Seperti itu Pak Fajrin. Boleh diulang tadi pertanyaannya gimana? Ya, jadi terkait eksekusi bisnis digital yang dilakukan oleh PT Telkom, itu apakah sewa kelala oleh SDM internal atau ada mitra kerja yang terlibat juga seperti itu Pak? Oke, ini sesuatu yang jamak terjadi begitu ya. Kalau kita bicara soal bringing capabilities begitu, kami di Telkom punya tiga opsi ya, atau tiga strategi, yaitu buy, build, and borrow gitu ya. Kalau ditanya, sekarang kami melakukan tiga-tiganya. Kenapa begitu? Karena buy dan borrow itu bagus untuk jangka pendek begitu ya. Oh, kita pengen develop sistem apa gitu kan. Di Telkom nggak ada nih orang yang capable misalnya gitu. Sebenarnya kita hire orang atau kerjasama dengan perusahaan lain gitu kan. However, kita percaya bahwa teknologi atau digital ini ke depan akan semakin penting. Sehingga at the same time, kami juga melakukan training atau improvement terhadap capability internal kita. Jadi kalau misalkan, oh kayaknya belum ada nih di Telkom yang ahli soal misalnya cryptocurrency gitu ya, atau blockchain teknologis misalnya. Oke, sekarang nggak apa-apa kita hire gitu ya. Tapi kita sambil training orang di dalam Telkom untuk bisa expert juga di bidang itu gitu kan. Sehingga ke depan misalnya blockchain semakin masif gitu, maka kita juga bisa mendevelop sendiri tanpa tergantung dari orang lain. Another thing yang juga mungkin kita bisa lakukan, kita sedang menganalisis juga kemungkinan untuk akuisisi perusahaan tapi untuk talentnya gitu. Jadi bukan bisnisnya, tapi untuk talentnya. Lagi-lagi nyambung kalau di Korean drama itu pernah disebut salah satunya itu, salah satu episodenya itu judulnya adalah acquihire. Itu sesuatu yang memang jamak terjadi di dunia startup atau teknologi begitu ya. Di perusahaan sebelumnya di Bukalapak kami pernah melakukan acquihire. Di Telkom kami sekarang sedang menyusun policy atau SOP untuk memungkinkan hal tersebut juga. Terima kasih Pak Fajrin untuk jawabannya. Jadi baik saya yakin masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita pada hari ini. Tapi alasannya klasik, jadi tentu saja waktu juga nih yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, setelah ini masih ada sesi sharing selanjutnya yang tidak kalah menarik seperti itu. Dan jika saya buatkan highlight dari sharing session yang pertama ini oleh Pak Fajrin, itu adalah bahwa revolusi industri 5.0 tengah berlangsung dengan output yang mengkombinasikan antara people, proses, dan teknologi. Perusahaan-perusahaan energi perlu merespon terhadap disruptive forces dengan menentukan strategi prioritas dalam empat area. Yaitu yang pertama adalah enable new revenue streams, kemudian customer engagements, increase B2B value, innovate to manage costs. Kemudian big data, analytics, dan IoT memegang peranan penting untuk pengambilan keputusan di masa mendatang. Beberapa platform sudah tersedia untuk sebuah transformasi digital, terlebih dengan adanya kondisi pandemik seperti sekarang ini. Dan cara bekerja di era digital yang terpenting adalah agile. Itu yang saya sangat highlight gitu ya. Agile. Pendekatan best practice management yang agile adalah dengan membagi menjadi, tadi Pak Fajrin mencontohkan dengan tribe, squad, and chapter. Ini sudah proven dengan kondisi bisnis yang sangat mudah berubah, dinamis. Kemudian, inside Indonesia power dimanapun Anda berada, digital transformation bukan lagi menjadi hanya sebuah trend semata. Ini adalah necessity. It's a must. Kalau di slide Pak Fajrin tadi, inevitable. Dan challenge ke depannya tentu saja bagaimana Indonesia power dapat involve di digital business dengan bisnis beyond KWH-nya. Demikian yang dapat saya highlight dari sharing session pertama ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Fajrin sudah mau men-share knowledge dan experience-nya terkait dengan digital transformation. sangat menginspirasi sekali dan menambah insight dan pengetahuan kami semua di sini. Saya, Mari Aditya, mohon izin undur diri dari sesi yang pertama ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke rekan saya, Mas Abi dan Mbak Anin. Terima kasih Pak Fajrin. Terima kasih kepada Mas Mario dan kepada Pak Fajrin. Mohon untuk tetap bisa join ya. Terima kasih Mas Mario Aditya yang telah memandu jalan sharing session. Dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada narasumber, PD Indonesia Power akan memberikan kenang-kenangan berupa souvenir yang disampaikan secara simbolis oleh Direktur Utama PD Indonesia Power. Silahkan kepada Pak Ahsin Sidki. Kami ingin menyampaikan kepada Pak Fajrin. Terima kasih Pak Fajrin. Ini khususnya kaum milenial yang 75% pegawai kami adalah milenial. Kebetulan Pak Fajrin ini adalah Direktur yang paling muda di Telkom, telah menginspirasi kita. Kami berikan souvenir sebagai tanda mata ucapan terima kasih. Mohon diterima Pak secara virtual. Kelihatan ya. Ya tepuk tangan untuk Pak Fajrin sekali lagi, luar biasa. Inspiratif ya. Nanti dikirim ya, jangan lupa ya. Baik, terima kasih. Sekian lagi, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama ya. Betul sekali. Dan kita memasuki sharing session yang kedua, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa ya Mas Abia, dengan tema menjadi perempuan yang sukses untuk menjawab kebutuhan women leaders di perusahaan. Akan disampaikan oleh Direktur Keuangan PT PLN Persero. Ya, beliau tidak lain adalah Ibu Sintia Rusli, yang akan berbagi kepada kita pada sesi berikut ini. Dan selaku moderator adalah Mbak Eka Aryani Wardani. Millenial kelahiran tahun 1984 ini, merupakan Manager of Subsidiarish Management and Corporate Funding pada Direkturat Keuangan Head Office. Ini juga merupakan suatu prestasi ya, yang menunjukkan bahwa Millenial juga sudah dapat menempati posisi di level eksekutif. Baik, langsung saja kepada Mbak Eka Aryani Wardani, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Abi dan Mbak Anin selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Abi, saya masih diakui sebagai Millenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yang terhormat, Ibu Sintia Rusli, Direktur Keuangan KTPRN Bersero, Bapak-bapak Direksi dan Dewan Komisaris Indonesia Power, Senior Leader dan peserta forum bisnis yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Eka Aryani Wardani, untuk memandu sharing session kedua siang hari ini, setelah pada sesi pertama tadi, Mas Mario telah memandu bahasan dengan narasumber Bapak Fajrin Rashid. Bapak-Ibu, peserta forum bisnis 2021, sesuai agenda, pada sesi agenda kedua siang hari ini, kita akan mendengarkan paparan dan insya Allah memperoleh insight dari Ibu Direktur Keuangan PLN, Ibu Sintia Rusli, yang mengangkat tema Menjadi Perempuan Yang Sukses untuk Menjawab Kebutuhan Women Leaders Perusahaan di masa kini dan mendatang. Salah seorang sosok inspiratif yang mengisi posisi strategis di PLN adalah Ibu Sintia Rusli, dengan pengalaman karir beliau yang begitu beragam, patut kita dengarkan pada sesi siang ini sebagai bentuk representasi perempuan di posisi puncak kepemimpinan. Bagaimana pandangan beliau atas peta kebutuhan Women Leaders ke depan, kemudian apa saja nilai-nilai yang dijalankan dan mungkin cerita keberhasilan beliau selama mengisi posisi strategis baik di PLN maupun di perusahaan sebelumnya, akan kita dengarkan bersama melalui paparan beliau siang ini. Hadirin peserta sharing session yang saya hormati, sebelum memulai paparan dari Ibu Sintia, izinkan saya menyampaikan sedikit CV singkat dari Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ibu Sintia Rusli mengemban amanah sebagai Direktur Keuangan PT PLN Persero sejak 2019. Sebelumnya, pada periode 2017 sampai dengan 2019, beliau adalah Ketua Dewan Direktur, merangkap Direktur Eksekutif pada Lembaga Pebiayaan Ekspor Indonesia, Indonesia Eksimbeng. Ibu Sintia telah menitikari di PLN sejak tahun 1993, sebelum kemudian beliau dipercaya sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero pada periode 2009 sampai dengan 2017. Dari segi pendidikan, Ibu Sintia mendapatkan gelar saljana di Universitas Indonesia, jurusan teknik elektro, kemudian beliau menyelesaikan program magister kelistrikan dari University of South Wales, MBA dari Monash University, serta Master of Management dari IPMI Business School. Ya, Bapak Ibu, Ibu Sintia telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Apa kabar, Ibu? Ibu Sintia, apakah masih mute, Ibu? Baik, terima kasih, Mbak Ika. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, Ibu. Ibu Sintia akan memberikan sharing pada sesi paparan selama kurang lebih 25 menit, dan setelahnya selama 15 menit akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak Ibu hadirin, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fasilitas chatroom di Teams Meeting maupun di YouTube Live Chat. Dengan mengetikan pertanyaan Bapak Ibu dan pertanyaan terpilih akan saya bacakan pada sesi tanya-jawab setelah sesi paparan. Mungkin demikian informasi dari saya, Ibu, mengenai sharing session kali ini. Untuk selanjutnya, kepada Ibu Sintia, kami persilahkan untuk menyampaikan sharing, Ibu. Monggo, Ibu. Baik. Terima kasih, Mbak Eka. Ijin semuanya Bapak Ibu Direksi dari Indonesia Power, kemudian juga Dewan Komisaris tentu saja yang hadir pada hari ini, dan seluruh, namanya apa nih, Insan Indonesia Power menyebutnya apa ya, Mbak Eka ya? Kalau di PLNers ya, kalau di Indonesia Power apa namanya? Ya, IP ya, IP ya, apa ya? Ya, IP ya. Insan dulu. Insan IP. Insan IP ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi, barangkali tadi kita sudah dengar bersama dari Pak Adrin ya. Saya kira beliau sangat-sangat pas gitu menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi mengenai industri, kekembangan industri teknologi saat ini, dan bagaimana digital mindset itu perlu ditanamkan kepada kita semua di PLN Group maupun secara spesifik di Indonesia Power. Nah, sangat menarik tadi, dan saya kira berikut ini saya diberi tugas oleh Pak Husnul nih sebenarnya nih. Jadi, Pak Husnul rada maksa gitu, jadi saya diberi surat pada waktu itu diminta untuk sharing, hanya saya sampaikan karena ini bicara SDM, women begitu, terus saya bilang ke sekretaris, wah itu kalau yang paling pas sih Bu Sofi ya, bukan saya gitu, kalau keuangan mungkin pasnya di saya gitu, terus akhirnya Pak Husnul telpon, intinya adalah bagaimana sharing secara umum, dan saya tentu saja sebagai dari keuangan, akan memberikan sedikit favor dari perspektif keuangan bagi kita semua. Saya kira Indonesia Power di forum bisnis ini yang hadir mungkin lebih dari 200 orang, setidaknya tahu situasi dan kondisi kita, dan bagaimana refleks konteks yang ada ini kepada masing-masing individu. karena kita sendiri memang harus punya posisi terhadap apa yang kita lakukan sebagai individu dan secara spesifik sebagai pegawai di PT Indonesia Power, dan secara umumnya tentu saja sebagai bagian dari PLM Group. Hari ini saya kira sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pak Husnul, saya diminta untuk kira-kira topiknya adalah bagaimana women leaders gitu ya, di dalam corporate advancement ke depan, secara spesifik mungkin nanti di PLN dan juga di PT Indonesia Power. Nanti akan saya gambarkan bagaimana konteks dan statistik dari tataran global dulu, barangkali nasional dan PLN dan IP, kemudian inset dan diskusi. Mungkin disclaimer dulu bahwa secara pribadi, saya kira it's just a luck barangkali ya, sesuatu keberuntungan bagi saya sebagai salah seorang wanita di antara berbagai wanita di PLN, yang punya barangkali opportunity, ataupun luxury ya, di dalam berkarir di PLN, yang Alhamdulillah sejak awal selalu memperoleh support yang luar biasa dari berbagai atasan dan juga rekan kerja. Dan saya kira itu yang menjadikan seorang saya gitu ya, seorang Cynthia Rusli yang mampu barangkali dalam konteks atau keterbatasan saya memberikan sedikit kontribusi di sana-sini sesuai dengan pengarahan atau barangkali bimbingan dari para senior dan juga rekan-rekan kerja baik yang peers maupun yang di bawah ya. Jadi itu saya kira disclaimer, jadi nggak ada sesuatu yang istimewa, it's just doing anything yang kita lakukan sebagai wanita dengan sepenuh hati, dengan passion gitu, dan tidak berpikir karir atau segala sesuatu bahwa saya sebagai wanita atau saya sebagai pria akan ingin reduksi jabatan tertentu. Tetapi sebagai wanita ataupun sebagai pria, saya kira sama posisinya bahwa what we are doing is actually the best yang bisa kita lakukan dalam posisi apapun, baik itu fungsional, struktural, bawahan maupun atasan. Saya kira itu sebagai disclaimer ya, jadi saya kira cerita kali ini, hari ini barangkali lebih kepada perspektif saya terhadap hal-hal yang barangkali bisa di-share kepada teman-teman semua. Mungkin juga teman-teman sudah mendengarkan di sana-sini, banyak sekali pembicaraan mengenai women ya, di dalam terutama leadership, research, dan statistik. Barangkali hari ini kita coba review. Sekali lagi, secara cepat saja, dan kemudian nanti kita lihat bagaimana PRN, tantangan kita dari perspektif terutama investasi dan keuangan, dan juga bagaimana nanti kira-kira kita memiliki suatu traits ataupun behaviors atau response sebagai individu terhadap situasi dan kondisi ini. Untuk ke depan barangkali bisa menjadikan dan makin baik lagi dan mampu bertahan di tengah adanya suatu disrupsi, baik dari sisi teknologi maupun disrupsi dari industri. Dan kita tahu sekarang, apa namanya, pembicaranya adalah kepada transisi energi. Environmental, social, and governance itu akan menjadi kunci dan ini semua terjadi bersamaan di tengah juga adanya COVID ini. Sehingga ini adalah suatu masa di mana turbulensi itu sesuatu yang inevitable. Jadi kita memang harus tadi, sama dengan pandangannya Pak Fajrin, bahwa agility is the key gitu ya. Kecepatan kita meresponse, dan juga tentu saja untuk bisa begitu, kita harus punya skills dan knowledge yang memadai untuk itu. Dan skills apa saja yang diperlukan, antara lain tadi adalah skills yang salah satunya adalah digital savvy gitu ya, yang barangkali tadi sudah kita dengarkan sepanjang lebar dari Pak Fajrin. Jadi bagaimana konteks dan statistik? Saya kira kita mesti lihat dari makro dulu, bahwa Indonesia sendiri sebenarnya not bad. bahwa kita secara workforce, secara populasi memang di Indonesia hampir separoh ya. Sensus terakhir dari yang diterbitkan BPS baru saja itu justru malah terbalik ya. Populasi laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan saat ini, yang sebelumnya selalu perempuan lebih tinggi. Tetapi secara workforce, itu pun masih relatif sama, jadi separoh-separoh dan sebenarnya Indonesia tidak terlalu depressed ya, terhadap situasi bahwa gender issues ini secara cultural menjadi sesuatu seperti di negara barat. Nah ini data masih tahun 2017, masih relatif lama, tetapi angka-angka terbaru tidak menunjukkan perbedaan yang jauh, tapi intinya adalah bahwa posisi kita di Indonesia dalam konteks female workforce itu kira-kira separohnya. Nanti kita lihat bagaimana konteksnya di PLN. Kemudian report dari Accenture terkait dengan women workforce, itu disebutkan bahwa pemberdayaan dari workforce wanita itu akan memberikan suatu opportunity. Jadi ada productivity improvement baik dari sisi GDP maupun kepada productivity dari koloperasinya sendiri. Jadi bahkan mereka sudah menghitung berapa triliun opportunity yang akan potensi dapat dicapai dengan pemberdayaan dari pekerja wanita. Nah namun di sisi lain, ya. Ibu mohon maaf, slide-nya belum bergerak Ibu atau masih di slide pertama? Sudah bergerak? Sudah bergerak? Belum Bu. Kok nggak bisa ya? Saya stop sharing dulu ya? Stop sharing dulu Bu. Ini karena, oke sebentar ya saya coba lagi. Jadi masih di halaman pertama terus? Di tadi? Betul Bu. Oke. Sebentar ini. Halaman pertama tadi baru judul aja Mbak? Iya Bu. Ini? Sudah kelihatan? Belum. Ya sudah Bu. Sudah kelihatan. Sudah ya? Sekarang di slide kedua Ibu. Oke. Oke makasih Mbak. Tolong makasih diingatin. Saya kira saya sudah beberapa slide lupa dari tadi. Ini kira-kira gambaran dari apa namanya tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian kita lihat bagaimana report dari Accenture yang mengatakan ada suatu productivity, opportunity yang dilihat, diperkirakan dengan adanya partisipasi dari workforce perempuan ya. Kemudian yang perlu barangkali menarik dari laporan ini adalah bahwa dari berbagai survei yang dilakukan memang terlihat bahwa wanita itu secara persepsi mereka sendiri tidak memiliki confidence terhadap dirinya sendiri. Jadi bahwa mereka akan bisa juga advance di dalam naik ketangga karir gitu ya dalam manajemen ke dari bawah, menengah maupun ke senior level. Jadi ini adalah sesuatu yang barangkali berbagai faktor bisa karena culture dan juga memang karena lingkungan. Nah di Indonesia barangkali kita bisa lihat di sini data statistiknya juga bahwa bagaimana Indonesia dari mulai university graduate sampai kepada CEO itu levelnya relatively not bad. Bahkan dibandingkan dengan Norway kita bisa sampai 5%, Norway sendiri 2%. Jadi bagaimana dari mulai lulus sampai entry level kemudian di senior management dan di level board gitu ya. Jadi memang angka 5% ini sesuatu yang kalau dari sisi kementerian BUMN saat ini diminta untuk management level itu minimum 15%. Jadi sekarang kita sudah mulai juga ada suatu gender bias dari pemerintah terhadap bagaimana diversity di dalam management level terutama nanti di board ya akhirnya itu harus ada gender wanita ya. Karena dianggap bahwa keberadaan dari diversity dari wanita ini meningkatkan productivity kemudian juga akan tentu saja ke depan memberikan kemanfahatan yang lebih baik kepada kooperasi. Jadi mohon izin nih teman-teman dari yang bukan wanita ini fakta dan riset yang dilakukan oleh berbagai institusi. Dan kemudian kita lihat bagaimana OECD juga melakukan survey di tahun 2017. Ibu, maaf, maaf kembali ibu. Gak keluar juga ya? Slidenya masih di nomor 2 dan belum screen, belum slideshow ibu. Oke, I don't know. Gimana caranya ini ya? I don't know. Caranya gimana ya? Saya harus ulang-ulang lagi begitu ya? Di-share ulang mungkin ibu. Ini ternyata langsung ini videonya langsung off sendiri begitu juga ya? Tadi berhenti di lembar kedua saja ibu. Sebentar saya. Kalau bisa dikirim ke pakunya. Ini apakah aja ringan atau apa ya? Ini kalau di Indonesia Power memang pakai Teams ya? Iya ibu. Gak pernah pakai Zoom? Tadi pakai Zoom, anu bu, apa, shutdown gitu. Jadi ada gangguan terus kita pindah ke Teams. Oh, oke, oke. Sekarang sudah di slide 6. Di slide 6 ibu. Slide 6 ibu sekarang. Ibu isi di report on female. Oke, oke, oke. So, nanti diberitahu aja ya, tapi ini rasanya gak nyaman. Mungkin bisa di slideshow ibu. Ini sudah slideshow belum? Belum ibu. Ini sudah slideshow ya? Sudah muncul? Belum ibu, masih. Oke, gimana caranya ya? Saya, atau saya kirim ke siapa ya? Ke Panitia barangkali ya? Ada WhatsAppnya siapa ya? Ke Pak Husnul saja ibu. Pak Husnul nanti kita share dari sini ibu. Oke, oke. Sorry, ini ya. Ini materinya semua menarik. Ini tapi, ini stop sharing dulu. Ini kita juga, saya memang gak terlalu sedang pakai Teams ya juga. Teams, Webex itu seringkali gak tahu kenapa ini jadinya problematic. Oke, kita coba lagi. Itu sudah saya kirim ke Pak Husnul. Mudah-mudahan bisa. Ini juga otomatik. Ini kenapa jadi bolak-balik itu ya? Mati. Jadi kira gak sopan. Ini saya juga, apa namanya? Ya. Ya, video sudah menyalah ibu. Mohon ditulis sebentar ibu, akan kami share. Ya, sudah saya kirim ke Pak Husnul. Tapi coba di-share lagi nanti kalau macet sambil disiapkan ya. Baik ibu. Ini sudah keluar belum? Sudah? Sudah, tapi belum selesai. Malam. Balik tadi, jadi kembali. Tadi cerita global, kemudian nasional seperti apa, gambaran di negara kita. Dan kita lihat barangkali secara spesifik adalah skills tadi ya. Karena tadi nyambung dari Pak Fajrin. Sebenarnya wanita dengan pria tidak terlalu jauh beda dari sisi future skills yang kita perlukan di dalam digital terutama. Jadi dipetakan di sini, even ini tahun 2017, surveinya, itu ICT skill perempuan, itu wanita itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan pria. Meskipun tadi dalam sisi STEM barangkali science, technology, dan engineering and mathematics yang barangkali kita secara skills yang apa, hasil dari report ini, wanita lebih rendah indeksnya daripada pria. Tetapi secara umum, dari sini kita gambarkan bahwa baik dari sisi ICT, management communication, readiness to learn, kemudian marketing and accounting skills, serta self-organization skills, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan in certain cases, perempuan itu punya kapasitas yang lebih daripada pria. Nanti kita lihat juga bagaimana result dari yang baru, baru Desember kemarin, ini Harvard Business Review, ada gender research dari Jack Zenger dan Joseph Falkman, ini women are better leaders during a crisis. Mereka melakukan juga research, melakukan analisis dalam pertengahan tahun lalu, dan mereka menghasilkan seperti ini. Jadi, leadership effectiveness di dalam kondisi krisis, itu wanita lebih unggur daripada pria. Dan itu juga digambarkan bahwa istilahnya dalam report itu disebutkan, apa namanya, glass cliff. Jadi biasanya kalau wanita itu dalam karir itu ada glass ceiling, jadi selalu ada hambatan untuk bisa naik ke top, karena ada glass ceiling, tidak kelihatan, tetapi sebenarnya memang itu susah ditembus, karena memang ada glassnya. Tapi dalam kondisi krisis, itu disebutkan itu glass cliff. Jadi, kalau dalam kondisi situasi yang krisis, kebanyakan perusahaan juga itu nurunkan wanita untuk bisa mengatasi hal itu, karena berbagai alasan. Dan beberapa hal yang diperoleh dari report itu juga adalah, beberapa keunggulan kompetensi yang statistically difference ya, cukup besar itu adalah misalnya text initiative, kemudian learning agility, inspires and motivate others, kemudian develop others, then builds relationship. Dan berbagai hal lainnya, termasuk apa namanya, dari sisi collaborations, communications, bahkan juga dari sisi innovations. Yang barangkali rendah itu adalah, yang paling bawah ini, technical, technical and professional expertise, dan takes risk. Jadi itu so-so dengan laki-laki. Jadi ini kira-kira gambaran secara umum bahwa, ini saya barangkali kepada Pak Asin barangkali ya, jadi ini juga riset yang menunjukkan bahwa, like it or not, itu women are, apa namanya, lebih unggul in certain cases, dalam certain traits, kompetensis dibandingkan dengan pria. Dan yang tentu saja, juga di sini ditunjukkan bahwa women, apa namanya, employee engagement. Jadi banyak yang suka punya bos perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ini hard facts buat bapak-bapak yang ada di sini. Bisa dilihat lagi berikutnya? Sudah muncul? Bapak-Ibu? Sudah muncul, Bu. Sudah. Ya oke, ini kita kelihatan tadi kalau kita cerita, tadi sudah riset, segala macam, kita lihat statistik di PLN. Nah di sini pegawai PLN di grup ya, ini di luar anak perusahaan, 95 persen pegawainya adalah wanita. Kemudian berdasarkan usia 80 pegawai ini di bawah 40 tahun. Jadi kalau milenialnya itu, kalau milenialnya antara usia 30 sampai 25 sampai 30 tahun, kita sekitar 60 persen. Jadi memang ini agak unik dan spesifik yang harus ditangani oleh Bu Sofi untuk menyikapi hal ini. Tapi dari sisi gender, kita not bad sebagai industri yang male dominated, kita punya pegawai 19 persen, itu sesuatu yang secara portfolio not that bad gitu ya. Kemudian dari sisi jumlah pegawai yang manajerial, kita lihat memang di sini, di level atasnya memang sangat terbatas. Jadi kalau ini agak relatif reconfirm dengan tunnel yang tadi digambarkan, dan ini belum terlihat juga bagaimana komposisi wanita dan prianya. Nah kalau kita lihat Indonesia Power, saya kemarin minta datanya kepada teman-teman IP, dan di IP di sini memiliki 10 persen pegawai wanita, lebih rendah daripada PLN Persero. Kemudian dari sisi usia, kalau PLN Persero punya 80 persen, milenials begitu ya, atau yang di bawah 80 persen lah, not necessarily milenials, ini 76 persen di IP. Sementara di pusat itu, di PLN sendiri, itu di holding ada 80 persen. Ini kira-kira gambarannya dan bagaimana barangkali Pak Asin dan Pak Bagus dan teman-teman direksi di IP juga memiliki suatu posisi terhadap statistik itu. Nah kemudian kita masuk pada tantangan ke depan barangkali, jadi ini saya menggambarkan di dalam rancangan yang dibuat oleh teman-teman direksi di IP, kita memerlukan 774 triliun dalam 10 tahun ke depan. Ini di luar total kebutuhan 1.390. Jadi dari 1.400 ini, kira-kira separohnya oleh PLN, kalau kita ingin membangun ekspansi, membangun kebutuhan transmisi dan distribusi, sisanya hampir 700 juga, itu diperlukan dari private sectors. Nah ini komposisinya, jadi 30-an persen itu kembangkitan, 40-an persen transmisi, dan hampir 20-an persen itu distribusi. Jadi ini angka yang luar biasa dan bagaimana kita lihat kemampuan kita. Jadi dana internal hanya mampu memenuhi 13 persen dari kebutuhan investasi tahun 2020. Ini selama 4 tahun ke depan. Karena simply kita model bisnisnya tidak memadai untuk bisa mengupuk kekayaan, untuk bisa melakukan investasi yang sebegian besar. Sehingga kalau kita lihat dipotong tadi 774 ini selama 10 tahun, kalau kita lihat ke depan itu adalah selama 2020-2024 itu 372 triliun capex, maka kita memerlukan funding gap sebesar 255 triliun. Nah ini adalah situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh PLN saat ini, di mana kita perlu kira-kira 75 triliun investasi setahun itu, ini 255 itu mesti dicari ke pasar. Jadi sekitar 50-an triliun kita harus putar edisional hutang dari tahun ke tahun sampai kita bisa mampu, untuk kita bisa mampu mendanai capex yang kita rencanakan. Itu pun capexnya sudah sangat-sangat minimal. Angka 75 itu kita sudah betul-betul sekutinas, itu very minimum untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah kalau kita lihat dari sisi OPEX tahun 2020-2024 ini terus meningkat ya biaya kita. Di sini barangkali teman-teman bisa lihat biaya bahan bakar kita ingin turun ya artinya apa? Jadi pembagi-pembagi PLN akan lebih kecil ter-reutilisasi, sehingga konsumsi bahan bakarnya menurun, tetapi dari sisi pembelian tenaga listrik akan biayanya akan makin tinggi. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita ke depan selain tadi funding, juga terkait dengan OPEX ya. Jadi dari sisi capex dan OPEX kita oleh karenanya memang diperlukan rangka-rangka untuk meningkatkan produktivitas dari pembagi milik PLN masuk ke anak-anak pusat. Itu kira-kira tantangan dari sisi capex, OPEX, dan yang barangkali lebih singkat lagi, lebih pendek lagi adalah tahun 2021. Nah teman-teman hari ini yang di forum bisnis, saya mendengar tadi banyak bicara di tahun 2021, ini kita gambaran, jadi ini kira-kira cash flow bulanan PLN, jadi proyeksi sadokas bulanan dari bulan ke bulan sampai Desember 2021. Nah ini angka kita kemarin di cash warung, per 15 Februari ini, angkanya sekitar 76 triliun. Artinya apa? Bahwa tanpa financing proses dan tanpa kompensasi, kita masih minus 76 triliun. Ini 76 ini 42 ditambah kira-kira 34 triliun, kita di bulan Desember itu punya minimum cash, saldo cash termasuk restriput cash yang harus kita jaga, karena di Januari biasanya kita punya kebutuhan pembayaran yang lancur. Nah 76 triliun inilah yang harus kita upayakan, dan bagaimana inisiasi di sana-sini, pengetahuan di sana-sini yang harus kita upayakan, supaya kita tidak nambah hutang banyak. Karena tahun 2021 pun kita masih tidak tantangan memperoleh kompensasi yang sebesar 18 triliun. Jadi inilah situasi dan kondisi kita teman-teman, dan kita tidak bisa menambah hutang untuk menutupi bahkan OPEX, jadi bukan hanya KPEX, tetapi juga termasuk OPEX dari waktu ke waktu. Nah inilah yang sedang kita hadapi, dan kenapa misalnya kita dengan Indonesia Power atau dengan perusahaan, seringkali kita punya situasi dan kondisi yang cukup tight dari sisi di dunia. Nah kemudian hal yang lain kita semua sama-sama tahu, transformasi sudah dibulitkan, kita menuju atau mengantisipasi transisi energi, dan kita juga berharap kita akan menjadi utility of the future yang memanfaatkan digital technology. Nah kita tadi punya beberapa sasaran-sasaran, antara lain tadi renewable mix, kemudian smart grid, TV, mobile, SID yang harus di-improve, dan juga penggunaan tadi BBM yang harus ditekan. Dan kita juga betul-betul bagaimana penggunaan digital ini teman-teman sudah tahu, SIS dan TIP sudah juga sangat banyak terlibat di sini, dan bahkan sudah presentasi ya di sana-sini untuk membangun hal ini. Tetapi ini rasanya masih perlu kita improve ya Pak Ahsin, mungkin kita hadapi beberapa waktu ini, bagaimana pengelolaan energi primer kita, terutama batubara, itu juga masih sangat-sangat diperlukan, adanya improvement di sana-sini yang memanfaatkan digital technology dalam rangka memitigasi atau mengantisipasi risiko yang terhadapnya. Jadi masih banyak room for improvement dari sisi kita untuk kita memperbaiki business process, memperbaiki platform, untuk kita bisa bekerja dengan lebih, apa namanya, lebih ajak, lebih robas, dan kita dapat memiliki suatu forward looking, suatu anticipatory measures gitu ya, untuk bisa melihat adanya early warning risk. Nah itu yang ke depan, kita sekarang bukan ke depan, saat ini kita sedang hadapi. Nah kita lihat bagaimana posisi PT Indonesia Power dalam PLN Group, jadi teman-teman semua, ini kita bayangkan ya, di sini IP itu asetnya 212 triliun, 212 triliun ini bukan suatu angka yang kecil tuh, memang kalau dibandingkan dengan PLN, aset kita sekitar 1.700, kalau aset bangkit PLN kan sekitar 500-an triliun ya, itu sudah sekitar 20-40%, 35-40% itu dimiliki oleh IP. Jadi, IP is actually a big company. Bisa di compare teman-teman, perusahaan di Indonesia dengan aset 200 triliun itu, perusahaan apa saja. Jadi, that's how big you are. sehingga you also need to think big, orang insan-insan IP itu juga harus berpikir besar, bagaimana aset yang dimiliki ini, dan ke depan dengan tantangan yang ada, tadi saya sudah ceritakan tantangan CapEx tadi, tantangan BBP yang akan makin skud kepada listrik swasta, dan bagaimana LN Indonesia, siapa orang ini bisa meng-create opportunity-opportunity baru, dan berinovasi untuk bisa sustain ke depannya. Kalau kita lihat tadi di sini, operating net profit-nya, dari profitability-nya, profit margin dan juga return-nya, juga bisa dibandingkan nanti bagaimana IP sebagai sebuah generating company dibandingkan dengan push. Nah, ke depan ini kita sekarang di dengan Kementerian BUMN pun, sedang kita diminta untuk mereview, bagaimana bisnis ini ke depan, sehingga tadi upaya-upaya untuk membangun suatu arms length transaction antara holding dengan IP ini, menjadi sesuatu yang kita diskusikan. Jadi, selain tadi kita bicara konteks wanita, konteks tadi, apa namanya, disruption gitu ya, konteks tadi digital needs, konteks transformasi, kemudian konteks dari IP sendiri, dan bagaimana IP ini juga akan menjadi engine di dalam PLN Group, dan juga bisa untuk survive ke depan, dan menjadi suatu generating company yang terpandang, respected, dan juga bisa survive, sustain gitu ke depannya. Nah, ini yang menjadi tantangan dari teman-teman semua. Nah, mungkin kita kembali lagi, mengelucu nanti secara spesifik seperti apa gitu, dan setelah kita melihat semua statistik itu, jadi after all the statistics dan konteks yang sudah dijelaskan, lalu apa gitu. Sekarang, barangkali are we firm on why we should care for company advancement. Jadi, itu yang barangkali nanti di business forum teman-teman kali ini, kenapa kita harus sekarang ini betul-betul melihat kita in, apa ya, dalam kondisi, betul-betul in deep turbulence, jadi in deep pressure dari ekosistem, dari-dari eksternal dunia. Nah, tadi sudah dicelangkan tadi, apa namanya ini, starship-nya gitu ya, mau kemana, silakan teman-teman review, are we doing good enough to anticipate the pressure yang coming towards us, kepada PLN dan kepada Indonesia Power. Kemudian, yang kedua dalam konteks hari ini, do we believe that diversity will improve corporate performance? Nah, despite all the statistics, saya enggak tahu apakah bagus memiliki suatu persepsi atau punya suatu analisis terhadap kinerja dari para wanita di Indonesia Power compared to the peers yang dari, yang apa namanya, yang pria. Kemudian, do we believe that all company has a gender-based policy? Ini jawaban dari PLN Group, barangkali, dan juga kepada Indonesia Power. Kalau di Kementerian Keuangan, saya berangkali bisa share ya, kalau di Kementerian Keuangan, Bu Menteri dalam setiap usulan promosi atau pemilihan satu pejabat, itu tidak boleh tidak ada wanita. Tidak boleh kalau tidak ada wanitanya langsung diterenal, dibalikin. Jadi, harus ada kandidat wanita dalam setiap usulan atau proposal dari promosi ataupun usulan untuk penunjukan dari suatu posisi. Nah, ini barangkali kalau PLN, mungkin rada, ya, kita cuma 10%, cuma 19%, mungkin agak tough, gitu ya. Tapi, paling tidak, itu, apa ya, biasnya, itu, harus dibangun secara polisi. Kemudian, yang keempat, do we have confidence? As a woman, terutama yang perempuan, wanita-wanita di Indonesia Power, bahwa kita bisa contribute more than our employer's expectation in a male-dominated industry. Jadi, kita tahu, ya, bagaimana kita bisa, apa, contribute, gitu ya, bisa men-create value. Jadi, value creation itu adalah suatu, suatu, suatu prinsip yang harus kita bangun. Jadi, saya dulu, di, masuk ke PLN itu, commissioning engineering di PLN, di mana? Di, Tanjung Periuk, gitu ya, masih, pembangunan PLTG, Wutanjung Periuk, ya, dulu, dulu, pikir terem Jabarjaya, yang di Morak-Marang, kantornya, kemudian ditugaskan di, 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 Tanjung Periuk. Dan, itu, itu semuanya, laki-laki, di situ, cuma, ada satu, buah yang perempuan, sebagai adminnya. Tetapi, ya, itu, artinya, memang, kita di, PLN sudah siap, bahwa, ini adalah, industri yang, memang, didominasi oleh engineering. Sehingga, kita, memang, secara mental, harus siap, dan, secara skills, ya, memang harus lebih, bisa, menguasai, bidang yang kita geluti, dan, secara spesifik, saat ini, bukan hanya itu, bukan hanya skill, teknikal, tetapi, kita juga sekarang, punya, harus punya kemampuan, digital, yang tadi, untuk bisa, advance, di dalam, your personal career, ataupun, dalam bisa memberikan, kontribusi kepada, perusahaan. Kemudian, what features, attributes, skills, traits, that we should have, gitu ya, terutama, as a pay on woman, to advance the company, to a more challenging future. Ini, saya kira, tadi, kembali lagi, bagaimana, kita bisa, memberikan, suatu, apa ya, confidence, atau memberikan, suatu, pemahaman, kepada diri kita sendiri, saya harus, bagaimana, saya sebenarnya, punya behavior, yang seperti apa sih, bagaimana, saya punya sikap, dan menikapi, sesuatu, di dalam, kita bekerja. Dan, karena kita harus berpikir, harus lebih luas, dari yang, sekedar, just a job to do. Jangan, hanya sekedar bekerja, tetapi, selalu melihat, value yang kita create. Dan, apa saja traits, yang kita perlu, ada di dalam hal itu. Jadi, saya kira, terakhir, slide saya, simple tips, di dalam perjalanan, saya, 16 tahun di PLN, terus ditugaskan, sekitar 10 tahun, keluar dari PLN, dan balik lagi, beberapa hal, yang barangkali, satu, recalibrate yourself. Jadi, kita semua, ini, mungkin, tidak, kepada wanita, kepada bapak-bapak juga, jadi, recalibrate yourself. Jadi, kita, posisinya, di mana sih? So, where am I good at? Saya, sebenarnya, punya skills di mana? Seperti apa? Dan, saya sebenarnya, bisa kontribusi, di bidang-bidang apa saja sih? Itu, saya kira, nomor satu, nomor dua, tight up yourself, with higher course. Jadi, kita bilang, itu istilahnya, sense of purpose. Jadi, harus dibangun, kita bekerja di PLN. So, what we actually, would like to deliver? Saya sebenarnya, mau kerja apa sih? Di PLN. Karena, di PLN ini, kita sama-sama tahu, bekerja di PLN ini, it's not just a job to do, bukan hanya bekerja, sebagai title, pegawai PLN. Tetapi, bahwa kita ini, untuk masalahatan. Kita menyediakan listriknya, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, ada suatu developmental impact, dari apa yang kita lakukan. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja di PLN, kita tahu, 30 persen lebih, hampir 40 persen, pendapatan kita di subsidi. Tahun ini, subsidinya, itu hampir 80 triliun, yang kita terima, termasuk dari PNN. Dan kita, dari pendapatan kita, sekitar 200-an triliun, dari pelanggan, 80 triliunnya, dari pemerintah, dari subsidi. Sehingga, dan subsidi juga dari taxpayers money. Dan kita tahu bahwa, every single penny, yang kita spend, it's actually, ada part of taxpayers money. Sehingga, itulah menjadi alasan, kenapa kita harus, sangat-sangat amanah, dalam spending di PLN. Nah, itu yang kita lihat, bahwa higher force, atau sense of purpose, bergerak. Jadi, di PLN, it's beyond, just a job, that we are an employee. Tapi, kita memegang amanah. Mau kita direksi, mau kita BOD minus one, mau kita staff di ujung. Sense itu, harus kita bangun. Jadi, kita harus tight up, kita sendiri dengan higher force. Kemudian, tentu saja, bisa your own dream. Jadi, dreamnya, as simple as kita, mau di posisi apapun, ya kita, we should be able to do anything, the best, ya, that we can do. Nah, yang ketiga, saya kira meaning, tadi kita harus tahu, bagaimana meaning, making divining course, and creating legacy. Jadi, bagaimana kita selalu create legacy, di mana saja. Jadi, berpikir bahwa, when I come out, what should I leave? What people would see, that I'm adding a value. Jadi, itu yang barangkali, apa saja ya, gak disuruh, gak perlu disuruh atasan, gak perlu ada topoxy. Ini bekerja, kalau saya sih gak pernah lihat, topoxy is one thing, tapi, ya bekerjaan is beyond topoxy. That's something. Jadi, kalau kita dibicara beyond, beyond generations, beyond boundaries, tapi ini beyond topoxy, itu ada suatu mental, mental yang, apa ya, spirit yang harus kita, yang harus kita bangun juga. Kemudian, tadi diceritakan, sudah mendengarkan juga, about disruption, global competition is everywhere. Equip yourself, don't waste your time. Jadi, apa, tinggalkan segala sesuatu ya, yang gak penting lah. Jadi, selalu, apa namanya, setiap detik, setiap waktu itu, harus, harus bermanfaat. Dan kita sendiri juga harus, yang memang, sekolah, sekolah itu. It's not, necessarily, kita creating, ngumpulin gelar, tidak. Tapi, it's, it's going to help you, build, your own confidence. And, you keep on also, learning from others. jadi, itu apa aja yang, di, di, find out, untuk kita bisa, menggunakan waktu semaksimal. Mungkin, jangan, jangan bercanda, kebanyakan, jangan, jangan leha-leha kebanyakan. Jadi, don't waste your time. Terus, yang kelima, keep sensing, and keep improving. Jadi, harus, harus sensitive. Apa sih yang terjadi, kita juga harus tahu, apa yang, yang sedang bergerak di perusahaan, bagaimana kita juga bisa improve, apa yang kita, bisa, bisa kontribusikan. Terus, yang keenam, build DNA, tadi, innovative, pasti, agile, kecepatan kita dalam, 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 merespons, dalam bekerja, eh, kerja dengan kualitas yang baik. Terus, kita tajam, kita sharp, gunakan data, dalam kita melakukan analisa itu, di, betul-betul data driven, analyticsnya mulai dipakai, logicnya dipakai, dan, make ourselves also relevant. Setiap pekerjaan kita itu, bagaimana kita membuat kita juga relevan, kepada yang lain. Jadi, tadi, ini barangkali DNA yang, 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 yang saat ini juga relevan bagi perusahaan, ini yang kita butuhkan. Kemudian, build network, jangan lupa, internal, external stakeholders, jadi, communication is key, gitu ya. Terus, kuncinya kalau saya melihatnya adalah, you need to be genuine, gitu ya. Jadi, nggak ada hasad, terus, apa namanya ini, to lose, landing hands, gitu, nolongin orang, nggak ada, apa aja ya, data nggak pelit, gitu ya. Kita juga bicara, meng-encourage orang, mendevelop orang, gitu. Jadi, itu yang, yang, somehow, di dalam grid, your, your, apa ya, your positive aura, gitu ya, positive, positivity, gitu ya, positive thinking, gitu, dan, dan helpful, itu yang membuat kita juga, bertahan, dan, di respect oleh stakeholders. Karena, sometimes, somewhere, gitu, somehow, people will see you, as a genuine, dan, ada suatu, apa ya, 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 sincere, sincere, sincere person, yang orang bisa trust. Nah, itu yang harus dibangun, oleh teman-teman. Kemudian, di yang terakhir, balik, di don't just, buat ya, don't just change, ya, jadi, cuman hanya, appearance-nya berubah, logonya berubah, ataupun tadi, title-t title, tapi, transform, transform the way we think, transform the way we do, gitu ya. Kemudian, don't just talk, tapi act, gitu, terus, jangan, don't just tell, tapi show, dan, banyak-banyak juga baca, sama, ini, itu juga membantu kita, untuk, membangun, suatu structural thinking. Dan, tadi, kalau kita, sudah experience, don't just experience, dan, jangan, jangan, cuman lewat, gitu, tapi juga absorb, and learn, and, apa, contemplate, gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih dari waktu ke waktu, ada naik kelas, gitu ya, ada improve, getting new knowledge, and contribute more and more kepada company. Saya kira itu dari saya, barangkali, sharing, dan, ini lebih kepada, personal ya, view, jadi, bukan dari sisi, PLMVU, mudah-mudahan, bermanfaat buat teman-teman, saya kira itu, dan saya kembalikan ke Mbak Eka, dan waktunya masih cukup. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Cynthia, atas sharing Ibu yang sangat luar biasa, jika bisa sedikit saya rangkum, dari paparan Ibu, terkait riset tadi ya, mulai beberapa riset, terkait leadership effectiveness dalam crisis, women are better leaders during crisis, tapi ini di beberapa circumstances. Kemudian, jika dilihat dari demografi di PLM, statistik bahwa PLM secara korporasi BUMN, tentu memberikan kesempatan yang besar, kepada pegawai perempuan, dan juga generasi muda, agar lebih semangat, dalam menyiapkan kompetensi diri, dan kemampuan leadership, sebagai kader perempuan, pemimpin perusahaan di masa depan. Kemudian juga tadi, yang terakhir terkait tantangan, menghadapi semua tantangan yang dihadapi korporasi, ini di turbulence, baik pendanaan maupun pertanganan lainnya. Semua peran yang kita miliki ini, memang untuk dikolaborasikan dengan cara terbaik, untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga menghasilkan outcome yang positif, bagi semua pihak. Jangan ada stereotip negatif, atau excuse atas perempuan, tapi yang dilihat adalah skill, atau kompetensi, salah satunya digital safety, strategi yang tepat, kemampuan adaptif dan solutif, di berbagai persoalan yang dihadapi. Yang terakhir tadi juga, beberapa tips dari Ibu Tintia, mungkin bisa kita keep in mind and do, untuk memastikan bahwa kita mempunyai value, baik bagi diri kita sendiri, maupun perusahaan. Mungkin untuk disesi tanya-jawab ini, Ibu, kami melihat beberapa peserta forum, juga sudah mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Kami coba mengambil beberapa pertanyaan, untuk bisa dijawab langsung oleh Ibu. Ijin saya membacakan pertanyaan pertama, Bu. Silahkan, dari Pak Arvin, dari Pak Dirut, pertanyaan beliau adalah, mohon diberikan tips apa, kunci rahasia, betapa cepat adaptasi Ibu Tintia, pada tugas-tugas baru, dari Sarjana Listrik, kemudian menjadi Direktur Infrastruktur Indonesia, dan BIRTU di KLM. Dan bagaimana para wanita IP, bisa untuk berkarit seperti Ibu. Mungkin itu, Ibu, pertanyaan pertama. Baik, makasih Pak Asin, makasih. rasanya tidak ada yang istimewa Pak Asin ya. Jadi, barangkali saya memulai dari, tadi yang pertama saya sampaikan, bahwa, pengalaman saya di PLN itu, yang membantu, membangun, apa namanya, menjadikan saya punya mindset, yang seperti saat ini. Jadi, tadi atasan, itu sangat penting Pak Asin, jadi, kita kalau berharap, anak buah, atau tadi, women, apa, talent di Indonesia Power, itu, dapat maju, yang penting itu, juga adalah mentorship-nya. Jadi, atasan, atau, kita menciptakan lingkungan, yang kondusif, untuk mereka berkembang, itu sesuatu yang baik. Jadi, saya beruntung punya atasan, yang dari dulu saya bekerja di B2B, bahkan dari dulu di, Piki Talent Jabar Jaya ya, itu diberikan kesempatan, untuk saya bisa, develop myself. Jadi, Pak Hardif, kemudian ada namanya Pak Ulises, segala macam ya, banyak sekali, orang-orang, dan saya juga belajar dari, dari mereka-mereka. Nah, kuncinya pada waktu itu, memang, proaktiveness ya, teman-teman juga ya, semua yang mudah-mudah ya. Jadi, tadi saya bilang, kuncinya tadi, landing hands. Jadi, tanpa disuruh, tanpa ada yang minta, tanpa ada yang ini, when you see there is room, that you can contribute, you can do it. Jadi, saya beruntung, karena diberikan kesempatan, untuk tim-tam-tim di sana sini, jadi sekretaris, tukang ketik, jadi asrod di sana sini, dan, by the way, dengan, dengan going through that, saya belajar banyak. Saya ikut, di tim SDM, saya ikut mengembangkan, membantu, membangun tadi, model kompetensi, dan I know, organization, ada restructuring, saya ikut di dalamnya, ada bikin, IMR, automatic matter reading, bersama Pak Nur, Pak Muji, ikut belajar, asset register, bikin, segala macam. Jadi, all those exposures, help you build, your capacity. Dan itu, tentu saja, tadi sekali lagi, peran dari atasan, ataupun lingkungan, itu sangat baik. Sangat betul-betul, membantu, memberikan opportunity, untuk develop. Jadi, tentu saja, dengan apa, dengan tadi, punya mindset tadi, you are doing, beyond what somebody else has told you. Saya bilang, saya bekerja, enggak pernah ada, itu atasan yang lingkungan. Semuanya bos. Jadi, itu yang barangkali, memberikan suatu, traits yang berbeda, karena tadi, enggak sungkan, enggak apa, karena kita, kita semua juga belajar, sampai sekarang, kita semua, everyone juga belajar. Itu yang pertama. Jadi, when you are exposed to, so many things, itu, kita juga, apa, learn along the way, dan, makin lama kita mengatakan, saya belum belajar ini, saya perlu belajar ini, saya perlu tahu ini, jadi, itu yang drives us, gitu ya, apa, mempush kita, untuk mempelajari bahan-bahan. Nah, itu yang tadi, dalam perjalanan. Jadi, saya kira itu, maksudnya harus ada. Saya belajar itu, terus saya MBA, dibina dengan Pak Parno, karena saya dari sistem, di power system, bekerjanya, di transmisi, eksplosion di P2B, kemudian, karena saya ingin belajar, tadi, distribusi, tapi saya enggak boleh, awal dulu, sama Pak, Pak Jiteng, sebagai peluang saya, saya enggak boleh masuk ke distribusi, mau dimintanya di P2B, dan, tapi saya ingin juga belajar, end-to-end business process, dari PLN, akhirnya saya, di dalam tugas akhir, di MBA, saya enggak ambilnya, business process, di CIS, customer efficiency management, didistribusi, jadi belajar tool, dan sebagainya, jadi, itu yang, yang barangkali membantu, memberikan, full perspective, dari, dari business model, dari PLN, business process dari PLN, itu yang, juga membantu ya, kemudian, karena saya engineer, then I need to, to know a bit of management, bukan karena memang punya target, ingin menjadi direksi, atau menjadi, pimpinan, dan sebagainya, tapi, it's just that you need that, for your own, skills and knowledge, to be able to do more, jadi manisanya itu, bahkan saya, resursasi sama atasan, ditanya, Bu Sintia, mau di posisi apa, Bu Sintia, Pak Muliaji, itu buat saya dulu, Bu Sintia, mau di mana, gitu, saya malah lebih memilih, jadi fungsional, daripada jadi struktural, saya bilang ke Pak Muliaji, Pak, saya di operasi, jadi Pak, saya di dispatching, saya di bagian operasi, di unit bidding, karena saya, lihat bahwa, saya perlu, get the feels and touch, dari operation system, jadi di situ, orang mungkin, gak mau ke sana, jadi kita ke sana, tapi artinya, tadi balik lagi bahwa, mungkin karena saya wanita, jadi, karena kalau kita wanita, kan bekerja, it's just that, we are happy about it, nothing more than, apa namanya, barangkali ya, saya gak tahu, barangkali, kalau bedanya wanita, kita seperti itu, bukan sebagai sesuatu, hal yang memang menjadi, sesuatu yang, seperti laki-laki, kemudian, dari situ, ya sudah, akhirnya pindah, tahun 2006, saya pindah ke keuangan, ditarik sama Pak Arno, Pak Arno Isoro, tapi sepanjang itu, ikut di tim, macam-macam lah, gas, apa, negosiasi gas, LNG, re-gas terminal, diskusi dan sebagainya, dengan teman-teman, bahkan dengan, dari ada beberapa dari pembangkitan juga, jadi, long the way, pindah ke keuangan, 2006, pertama kali, kita FTP1, dan saya jadi ketua, untuk, Global Bonds ya, financing, dan dari situ, masuk ke keuangan, langsung nyebur, dan, issuance dari Global Bonds pertama, saya yang bawa, itu bersama, tentu saja, bimbingan dari Pak Dewo, Pak Yusuf, dan pada waktu itu, Pak Urdiantara, yang ikut masuk ke aspek keuangan, dari situ, mulai belajar, bagaimana, PLN pertama kali, ke pasar, yang selama ini, kita tidak pernah ke pasar, kita mulai expose kepada market, nah, dari situ, ke corporate planning, kemudian keluar, diminta untuk, ke penugasan tadinya, kepada, penjaminan infrastruktur Indonesia, itu, benar-benar dari zero, dari zero sendiri, dan, I have nothing to do, have no exposure, in corporate management, nah, tapi bagaimana caranya ya, saya hire segala macam, consultant, A to Z, the best, lawyers, consultant, bagaimana, untuk mengembangkan institusi, orang-orang yang direcruit pun, itu professional-profesional, yang, yang, yang luar biasa ya, dan itu juga sesuatu exposure, bagaimana, manage people, yang punya skills, yang punya, yang punya, apa ya, intellectual capacity, yang berbeda di itu, jadi, I learned a lot in that company, setting up, dari zero, sampai, 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 alhamdulillah jadi, selama delapan tahun, kemudian, dari situ, di infrastructure, men-drive, men-develop, namanya, BPP, jadi, bagaimana, dari tidak ada, sampai jadi, berbagai proyek, dikerjasamakan dengan swasta, jadi, banyak sekali, lah, pembelajar, misalnya, proyek finance, dan sebagainya, kemudian, tahun 2017, diminta, menteri, untuk ke, Indonesia Ising Bank, kemudian, shift, menjadi, dari, 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 dari seorang PLN, engineer, kemudian, ada sedikit, berangkali, corporate finance-nya, di keuangan, gitu ya, corporate planning, terus, pindah ke, infrastructure space, gitu, industri yang, yang ada sedikit, kedekatan dengan PLN, tetapi, totally different, karena bergaul dengan, berbagai, kementerian lembaga, proyek-proyek infrastruktur, dan juga, dengan PEMDA-PEMDA, yang punya mindset yang berbeda, jadi, itu, memerlukan suatu skill set yang berbeda lagi, kemudian, pindah ke Indonesia Ising Bank, ke lembaga pembihan ekspor Indonesia, that's totally, totally, karena itu, karena itu menjadi mindset, ICA, ekspor credit agency, dan sebagai, banker, karena, apa, eksim bank ya, ekspor import dan trade finance, dan sebagainya, dan bicara, bagaimana kita, bergaul dengan, dubes-dubes, dengan, dengan financing, global, dan sebagainya, itu sesuatu lagi, dan, at the same time, harus, harus juga comply, dengan financial industry regulation, dengan OJK, dan sebagainya, so, it helps me, go through, this, saya jadi, apa ya, disini, tapi, apa yang terjadi, saya harus beli semua buku, tentang, tentang industri keuangan, berbangan, harus baca semua, dan, the key is, tadi ya, bagaimana, tadi pertanyaan kembali, jawaban ke Pak Asin, apa sih kuncinya, the key is, you need to, to get the knowledge, as quick as possible, ya, you need to learn something, as quick as possible, caranya, ya belajar, ya baca, dan, ask people, get expert, bergaul dengan orang-orang, jadi, get the knowledge, dari, dari orang-orang yang memang, do it, jadi, itu, itu saya, saya kira yang saya alami, ya, apakah itu relevan kepada teman-teman, mungkin, kalau teman-teman, lebih jago, lebih jagoan, dari, berbagai sisi, yang lebih jago, daripada, orang lain yang di luar, ya, karena kita, the master of, of the electricity, or utility, gitu, tapi, waktu saya keluar, saya juga, aduh, ini kita, the business mindset is different, terus, kita bicara berbagai sektor, gitu ya, di Exit Bank, segala sektor, ekspor, kan, ya sawit lah, ya mining lah, apa lah, and you need to really know, the business process, dan semua, jadi, saya sarankan kepada teman-teman juga, yang gak tau, mustinya masih, yang kita ingin bangun adalah, the corporate, dan juga business mindset, itu, mau gak mau, PLN, karena, we are running a business, jadi, first thing first, teman-teman, ya, mau anda jago, engineering, dan sebagainya, at certain level, you need to know, how the corporate mindset, jadi, you need to know, how to read the financial statements, karena, that's how you learn the industry, jadi, kalau kita lihat industry, lihat ya financial statement-nya, ya lihat aja lah, sub-constructuring seperti apa, dalam ini, jadi, saya kira itu yang membantu saya, bisa cepat adaptasi, dengan, dengan konteks yang berbeda-beda, dan saya percaya, orang-orang PLN kan, ya, barangkali, kalau gak top 10, gitu ya, top 15, barangkali, dari kekuaran, dari pekerjaan tinggi, masing-masing, dan, we have a certain intellectual capacity, gak ada beda sama yang lain, jadi, kita punya logic yang, yang lebih strong dari yang lain, saya juga diperlihat, bagaimana orang-orang dari BUMN lain, yang masuk ke dalam, BUMN, ya, orang PLN sih, is super, gitu, dan kita di PLN, punya suasana kerja yang asik kan, kekeluargaan, dan, you can develop as much as you want, berbeda dari yang lain, jadi, gak ada kompetisi, gak ada yang negatif, menurut saya sih, jadi, I'm blessed, itu bekerja di PLN, dan, it helps me go along the way, dan, saya kira itu suatu modal, dan teman-teman, harus juga begitu, nah, kita, kita coba lihat sekarang, berapa banyak orang PLN yang keluar, keluar dari PLN, laku di, direksi BUMN aja, very few kan, nah, itu yang kita harus bangun ke depan, coba kita lihat, oh, sekarang semua, direktur keuangan, semua berbagai direksi, itu dari, dari Mandiri, dari Bank Mandiri, kenapa Bank Mandiri, bisa menjadi leaders factory, bagi corporate Indonesia, kenapa, karena yang punya 44 ribu, pegawai, very few yang keluar, apakah kita punya comfort zone, atau kita tidak bisa, tidak punya satu sistem, yang men-create leaders, atau even, apa saya gak tau, ini, ini menjadi PR kita bersama, tantangan kita ke depan, adalah SDM, SDM nya apa mindset, mindset nya bagaimana ya, kita paham Pak Asin ya, kita sebagai leader, sebagai direksi, direktur yang, yang harus memikirkan, bagaimana kita membangun, conducive environment, dan, membangun leaders, yang men-create leaders, saya kira itu Pak Asin, mudah-mudahan, menjawab, saya kembalikan baik, terima kasih Ibu, jadi mentorship, kemudian lingkungan yang kondusif, dan Ibu juga yang merupakan, seorang fast learner, yang easily adaptable, memang menjadi beberapa kunci, keberhasilan karir Ibu, hingga saat ini ya Bu ya, saya izin untuk, membacakan satu pertanyaan lagi Ibu, karena juga terkait waktu, ada pertanyaan di, tim chatting, dari, Mbak Fitri Ratna Amelia, mohon izin bertanya Ibu, Ibu menyampaikan bahwa, STEM, science, teknologi, English math, perempuan, lebih serendah daripada laki-laki, bagaimana pendapat Ibu, terkait hal tersebut, sehubungan dengan, perusahaan kita, yang bergerak di sektor energi, terima kasih Ibu. Baik tadi, siapa Mbak Ratna ya, yang bertanya ya, Mbak Fitri, Mbak Fitri ya, jadi, izin untuk tadi ya, yang saya kutip itu, adalah report dari OECD ya, dari hasil survei mereka, dari atas beberapa negara ya, mau maaf, suaranya di mute Ibu. Oke, baik, jadi pertanyaan, dari Mbak Fitri, tadi, saya sampaikan itu, adalah hasil dari, OECD survey ya, result dari mereka, yang mengatakan bahwa, quantitative skills dari wanita, itu relatif lebih rendah, dibandingkan dari, pria, dalam konteks dari science, technology, engineering, and math gitu ya, nah ini hasil dari mereka ya, survei mereka tahun 2017, atas beberapa responden, di berbagai negara OECD, nah dalam konteks kita, di PLN, saya kira kita bisa, bisa melihat ya, saya gak tahu persis ya, karena saya belum, begitu balik 10 tahun, ke PLN, saya belum terlalu mendalami, peta, atau portfolio dari, dari, dari apa namanya, dari, tenaga kerja kita wanita, dan dibandingkan dengan pria, seperti apa, state-nya saat ini gitu ya, tapi kalau saya lihat, di angkatan saya, saya angkatan 94, saya masuk PLN tahun 93, dan di angkatan teman-teman saya, yang ada wanita, rasanya, karena kita, juga yang masuk ke PLN itu, dari, rata-rata perguruan tinggi teknis gitu ya, dari engineering, dasarnya, sehingga itu, kalau konteks PLN, rasanya, female dan male, yang at the same level gitu, karena kita intake-nya dari, 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 dari apa, dari science gitu ya, dari, dari engineering, itu, maksudnya gak terlalu berbeda, kecuali kita compare dengan, misalnya yang supporting, yang dari, mungkin dari, dari finance, atau dari HR, atau yang dari non-engineering, mungkin akan berbeda, tapi saya gak, belum memetakkan, secara komprehensif, seperti apa, portfolio kita yang, yang intake dari engineering, sama intake yang dari, yang non-engineering, atau yang non-science gitu, saya kira gak bisa, seperti itu ya, Mbak, ini ya, Mbak, siapa tadi namanya, Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ya, baik, itu memang, masih berdasarkan riset ya Bu ya, ya, iya, baik, mungkin karena juga, keterbatasan waktu, Ibu, jadi tadi adalah, pertanyaan terakhir, pada seri, sharing session, yang kedua ini, masih, banyak, beberapa pertanyaan, Ibu, yang masih, belum terjawab, jadi memang, karena keterbatasan waktu, jika, kami, mohon, berkenan, untuk mengirimkan email ke Ibu, untuk dijawab, apakah boleh Ibu, pertanyaannya belum dijawab, silahkan saja Mbak, silahkan, baik, terima kasih, Ya, mungkin sebelum ditutup, ada pesan inspiratif tambahan, Bu, yang Ibu ingin sampaikan, kepada talent muda di IP, khususnya wanita, Bu, saya kira, jadi judulnya, pesan inspiratif, saya kira, tadi, sudah, sudah kita diskusikan, bersama-sama, barangkali, satu statement, ke depan, tantangan akan menjadi, lebih besar, jadi, being a woman, it's not, apa namanya, bukan menjadi suatu alasan, untuk tidak bisa, memberikan value, edit di, di talent, dan secara spesifik, di Indonesia Power, trust yourself, be confident, and get the knowledge, more and more everyday, sehingga Anda bisa contribute, lebih gitu ya, beyond your, your, apa, existence as a woman, saya kira itu, terima kasih Mbak, Eka, terima kasih semuanya, Pak Asin, dan, jajaran di Indonesia Power, juga semua, teman-teman dari Indonesia Power, yang hadir, akhir kata, saya kira, mohon izin, apabila ada yang, yang terkenan, semuanya dari saya, sumbernya, sebagai manusia, dan, mohon dimaafkan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjawab pada sesi kedua siang ini, telah selesai, dari beberapa paparan ibu, saya juga menggarisbawahi, mengenai pendidikan ibu ya, investment in education, always pay the best interest, terbukti bahwa, dengan sejumlah gelar pendidikan, yang ibu Sintia peroleh, dari berbagai major ilmu, juga mengantarkan ibu Sintia, ke jenjang pencapaian karir, yang saat ini, telah berhasil ibu jalani, kami ucapkan terima kasih, sekali lagi, kepada ibu Sintia Rusli, selaku narasumber, yang telah berbagi pengalaman, dan ilmu ibu kepada kami, insya Allah dapat menjadi insight bagi kami ibu, dapat menjadi imul jariah bagi kita semua, sebelumnya mungkin izin untuk berfoto ibu, mungkin bapak ibu juga bisa dapat menyalakan kameranya, dan mengangkat kedua ibu jari ke kamera, saya bantu hitung sampai 5, mohon dibantu dari bapak ibu panit ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, terima kasih ibu, dan juga terima kasih kepada seluruh bapak ibu peserta, yang selalu bersemangat mengikuti rangkaian acara, sampai dengan siang hari ini, akhir kata saya selaku moderator, mohon maaf atas segala hilaf, jika dalam moderasi siang ini terdapat kekurangan, saya izin menutup sesi ini dengan sedikit pantun, bapak ibu, seluas angkasa pada cakrawala, seluas samudera pada alam semesta, sangatlah bermanfaat, paparan ibu Sintia, semoga memberikan insight bagi kita semua, satu lagi ya bapak ibu, senyumanis ada lesungnya, selalu indah, penuh pesonan, selamat siang insan IP dan PLN tercinta, selalu siap kerangi negeri Indonesia, ya terima kasih bapak ibu, tetap jaga protokol kesehatan bapak ibu, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selanjutnya saya kembalikan kepada NC, silakan Mbak Anin dan Mas Abi, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Eka Aryani Wardani, yang telah memandu jalannya sharing session kedua pada siang hari ini, dan sebagai bentuk apresiasi kami PT Indonesia Power, dan bentuk ucapan terima kasih kepada Ibu Sintia Rusli, akan diserahkan cindera mata kepada Ibu, yang akan diserahkan oleh Ibu Gani, selaku millennial perempuan PT Indonesia Power, dan didampingi oleh Direktur Kampel Indonesia Power, dan Direktur Keuangan PT Indonesia Power. Silakan kepada Ibu Gani. Bu ini yang millennial salam pemimpin yang perempuan, Ibu. Siapa namanya? Ibu Gani. Ibu Gani, oke. Ada berapa orang wanitanya, Pak? Wanita kita banyak sih, Bu. 81. 81 dari berapa? 48, kata Pak Bagus ini. 11 persen. 11 persen. Di kantor pusat ya, Pak Bagus. Tapi nanti jabatannya kan tinggi-tinggi habis ini. Direkturnya semua laki-laki, Bu. Mohon maaf, Bu. Aduh, aduh. Tapi kalau lihat Pak Bagus, Pak Bagus ini rambutnya panjang sekarang. Rambutnya udah panjang ya, nyaru beliau, nyaru. Di Ibu Sintia, di Ibu ada general plan manajernya yang perempuan, Bu. Oh, bagus loh. Ada GM yang bagus, Bu. Perempuan di Lontar, terdekat dengan Jakarta. Namanya Burita. Burita, luar biasa, Bu. Oke, bagus-bagus. Silahkan, Pak. Harus-harus. Baik, terima kasih, Bu Sintia, atas inspirasinya. Sangat menginspirasi. Semoga bisa mengikuti jejak Ibu. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Yang saya ingat adalah harus berani keluar dari zona nyaman, harus belajar cepat, dan harus pandai bergaul. Seperti itu. Tadi disampaikan oleh Bu Sintia. Ya, makasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Seperti itu, Bu Sintia. Sama-sama, Mbak. Makasih. Nanti diantar ke sana ya. Silahkan dikini. Nah, diterima, Bu. Ini secara virtua. Baik, tepuk tangan untuk Bu Sintia. Dan kita semua, terima kasih. Dan tolong para atasan, jadikan perempuan hebat semua. Terima kasih. Siap, Bu. Itu perintah dari Bu Sintia. Ya, Pak. Aku selalu. Bu Sintia, sekali-sekali, lihat PLTQ Prio, Bu. Sudah lama. Oh, iya. Dulu kan, dulu sama Pak Mifta, loh. Itu Pak Mifta, kepala sektor. Di sektor, aku di proyek, kan? Iya, Bu. Belajarnya dari Pak Mifta, loh, belajarnya. Siap menerima, Ibu, keprius. Siap, siap. Nostalgia. Iya. Baik, sudah ya. Sekali lagi, kepada Ibu Sintia Rusli yang telah berkenan memberikan sharing session kepada seluruh insan Indonesia Power. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita usisoma, mohon izin ada satu agenda lagi, yaitu penandatanganan komitmen 3T dan 4NOS. Jadi, berikutnya, seperti kita ketahui, di tahun 2020, Indonesia Power meraih sertifikat ISO 37001-2016 tentang anti penyuapan. Dan untuk menjaga implementasinya, setiap saat kita harus terus mengeluarkan semangat good corporate governance. Salah satunya adalah dengan terus memperbarui komitmen kita. Betul sekali, Mas Abi. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, akan dilakukan penandatanganan komitmen 3T dan 4NOS, serta sistem manajemen anti penyuapan PT Indonesia Power. Dan sebelum melakukan tanda tangan, akan dibacakan terlebih dahulu komitmen oleh Corporate Sekretari PT Indonesia Power. Kepada Bapak Igen Subawa Putra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati jajaran Dewan Pemisaris. Ibu Sintia, jika masih berada di forum bisnis Indonesia Power ini, jajaran direksi PT Indonesia Power, teman-teman senior leader yang sudah hadir pada rapat atau forum bisnis tahun 2021 ini, mohon izin kami akan membacakan penandatanganan komitmen 3T dan 4NOS, serta sistem manajemen anti penyuapan PT Indonesia Power tahun 2021. Manajemen dan senior leader PT Indonesia Power berkomitmen untuk menerapkan komitmen 3T, prinsip 4NOS, dan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, sesuai dengan SNI ISO 37001-2016, guna mendukung implementasi Good Corporate Governance dan program Indonesia Power Bersih di PT Indonesia Power, dengan ini menyatakan untuk, satu, menolak untuk menawarkan atau memberikan gratifikasi dan swap, dalam bentuk apapun kepada stakeholder perusahaan, baik persorangan ataupun lembaga untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis, sebagaimana dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Dua, menolak untuk meminta atau menerima gratifikasi dan swap, dalam bentuk apapun dari stakeholder perusahaan, baik persorangan ataupun lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perusahaan, sebagaimana dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Tiga, bertanggung jawab dalam mencegah dan mengupayakan pencegahan penyuapan dan korupsi di lingkungan kerjanya, dengan meningkatkan integritas pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya. Empat, mematuhi kebijakan dan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, serta menjadi role model dalam menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi dan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan kerjanya. Lima, mendukung serta turut mensosialisikan komitmen 3T PT Indonesia Power, Tidak suap, tidak gratifikasi, tidak fraud, dan prinsip empat no's, no bribery, no gift, no kickback, no luxurious hospitality. Enam, menjaga kerahsiaan data pelapor yang menerima atau menolak gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mikian, selesai. Baik, selanjutnya akan dilakukan penanatanganan komitmen 3T dan 4NOS, serta sistem manajemen anti penyuapan PT Indonesia Power, tahun 2021, yang akan dilaksanakan secara virtual dan simbolis, dan akan dimulai oleh seluruh jajaran direksi. Yang pertama, akan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indonesia Power, Bapak M. Asin Sidki, kami persilahkan Bapak. Baik, selanjutnya akan ditandatangani oleh Direktur Operasi 1, Bapak Hanafino Rifai, kami persilahkan. Selanjutnya, Direktur Pengembangan dan Niaga, kami persilahkan kepada Bapak Harlen. Baik, selanjutnya Direktur Operasi 2, Bapak R. Bambang Anggono, kami persilahkan. Selanjutnya, Direktur Keuangan, Bapak Husnu Mubin, kami persilahkan. Dan terakhir, Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi, Bapak Bagus Setiawan, kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada pun untuk senior leader dapat melakukan penanda tanganan dengan mengklik link file yang telah di-share panitia pada meeting chat. Link tersebut akan tersambung pada PowerPoint online yang telah tersedia. Dimohon untuk menanda tangani pada kolom yang tersedia sesuai dengan nama dan jabatan Bapak dan Ibu sekalian. Link tersebut hanya bisa diakses selama acara forum bisnis berlangsung hingga esok hari 18 Februari 2021. Ya, untuk Dewan Komisaris juga dipersilahkan untuk bisa mengisi tanda tangan komitmen di link tersebut ya, Mas Abi. Yang persilahkan. Dan untuk pengisian link komitmen akan berakhir besok ya, tanggal 18. Ya, setelah tanggal itu sudah tidak bisa lagi. Jadi lebih baik bisa diisi sekarang juga seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Berhubung sudah memasuki waktu isoma. Sejenak kita bisa rehat isoma kurang lebih sekitar satu jam. Dan pada pukul 1 nanti kami harap Bapak dan Ibu sekalian bisa join lagi pada link teams yang ada sekarang. Ya, betul. Pada pukul 1 lebih 20 menit ya, Mbak. Satu lebih 20 menit. Betul. Sekali lagi selamat beristirahat dan kita akan jumpa lagi satu jam dari sekarang. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa. Sedikit tambahin informasi. Ini diperlukan semua tanda tangan karena ada asesmen GCG yang hari ini dilakukan ya. Jadi mohon kerjasamanya asesmen GCG yang sekarang IP dilakukan oleh BPKP Jakarta. Dan keinginan kita skornya itu adalah 94,1 ya. Nah, itu sangat membutuhkan dukungan semua karyawan, khususnya BOD, kemudian juga BOC. Salah satunya adalah komitmen 3T dan 4NU. Terima kasih. Sampai ketemu setelah istirahat. Amin. Terima kasih, Pak Mirta. Terima kasih juga, Pak Toto. Mudah-mudahan ini, Pak, dari Ibu Sintia tadi dan dari Pak, ini ya, Telkomsel. Itu memberi website yang baru, Pak Edwin Rasid, ya. Terima kasih. 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 Ini kan saatnya Ngisi pencapaian Semester 2 Terima kasih 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 Terima kasih